Tusuk kundai pusaka jilid tuju. Dilihatnya Sotiao Ing sudah membuat api dan menyambutnya dengan senyum tertawa. Kukira kau tak balik lagi. Hektometer, jika bukan karena tenagamu masih belum pulih, aku tentu sudah pergi, demikian Heksya membatin. Tapi Sotiao Ing rupanya tahu apa yang dibatin anak muda itu, serunya tawar, di dunia tiada perjamuan yang tiada berakhir. Baiklah, kurangkai bunga untuk ku pesembahkan hut. Biarlah. Ku siapkan hidangan selaku perjamuan perpisahan kita. Ia menyambut kedua ekor kelinci itu, menambahi pula unggun api lalu mulai membakar kelinci. Itu. Ditingkah oleh cahaya api, wajah Nona itu tampak kemerah-merahan, suatu warna yang makin menambah kecantikan wajahnya. Hati Heksya berdebar-debar, pikirnya, jika sehabis makan lantasku tinggalkan, apakah tidak kelewat menyolok? Seorang gadis yang lukanya masih belum sembuh, berada seorang diri di tengah hutan belantara, apakah tidak berbahaya? Jangan kata engkauhnya akan mengiring orang untuk mencarinya, sedang kalau-kalau sampai berjumpa dengan binatang buah saja, apakah jiwanya tak terancam nanti? Ai, tetapi, tetapi apakah malam ini? Aku harus menemani nyadis ini? Rembulan makin naik tinggi. Sinarnya menerobos di sela-sela daun pohon yang rindang membawakan suatu suasana yang rawan. Angin malam berhembus mengantar bau bunga hutan yang wangi. Keindahan suasana malam kala itu diperkaya dengan hadirnya seorang gadis jelita. Pikiran Heksya melayang-layang tiba-tiba ia teringat akan diriak BWE. Pada malam yang sedemikian indah inilah ia bertemu dengan nona itu. Di taman bunga gedung Sikel, untuk pertama kali ia berjumpa dengan calon istrinya itu. Ai, waktu itu perjumpaan kita diramaikan dengan pertengkaran. Dan ia malah memaki aku sebagai pencuri. Tapi aku sendiri juga tidak baik, karena sikapku kepadanya juga getas-getas mengejek. Lain adegan terbayang lagi dalam lamunan Heksya. Adegan yang terjadi pada lain malam di lain taman bunga pula. Ayah itu di taman bunga toko seorang diri ia mondar-mandir di taman bunga, menunggu kedatangan toko, teringat sampai di sini, hati Heksya merasa pilu. Buru-buru ia putuskan lamunannya itu dan tak mau lagi ia melamun yang tidak-tidak. Didahului dengan pecahnya Seng mulut karena tertawa, berserulah Su Tiau Ing, apa yang kau pikirkan? Kau tampak asik sekali. Ini sate kelinci sudah matang. Heksya gelagapan. Tiba-tiba teringat olehnya. Pada malam dua bulan yang lalu, aku juga berjumpa empat metu dengan Su Yak BWE. Tak nyana kalau malam ini juga menghadapi keadaan seperti itu. Sayangnya meskipun ia juga si Su tapi bukan Su Yak BWE. Ah, janganlah mengingat dia lagi. Ia, Yak BWE, kan sudah mendapat orang yang dipenujuinya. Tersipu-sipu Heksya menyambuti kelinci bakar itu. Karena tak hati-hati, tangannya terbentur dengan ranting yang dimasukkan ke dalam api oleh Su Tiau Ing tadi. Buru-buru ia tarik pulang tangannya. Ah, I, bagaimana kau ini? Apa yang kau pikirkan? Su Tiau Ing tertawa. Cepat Heksya bersikap sungguh-sungguh dan bertanya, Aku hendak menanya suatu hal padamu. Apa itu hingga kau harus merenungkan sekian lama? Tanya Su Tiau Ing. Ia menatap pemuda itu tajam-tajam. Heksya batuk sebentar baru berkata, Kau sudah tinggalkan sarang kaum pemerontak. Sebenarnya aku takkan mengungkat peristiwa lama lagi. Tetapi urusan ini tak dapat terlepas dari itu. Su Tiau Ing tersirat hatinya, pikirnya, Ia memandang kerajaan Taian sebagai sarang pemerontak. Ia sendiri juga bangsa penyamun, Mengapa begitu memandang rendah kepada kaum pemerontak? Apalagi keluarga ku itu bukan bangsa pemerontak biasa. Kalau berhasil tentu menjadi raja, Kalau gagal menjadi perampok. Masakah hal itu saja ia tak mengerti? Ia paksakan tersenyum dan bertanya, Bilanglah, tentang hal apa? Ciu Ko, Pangcu dari Keipang apakah masih kalian tawan? Tanya Hiksia. Oh, kiranya tentang hal itu. Jangan khawatir, Bukankah tadi kau melihat di markas engkohku itu terbit kebakaran? Su Tiau Ing balas bertanya. Ha? Jadi kau tahu siapa yang melepas api itu? Apakah hubungan api itu dengan Ciu Pangcu seru Hiksia? Su Tiau Ing tertawa, Kau begini pintarnya, Masakan tak dapat menerka? Api itu aku yang melepaskannya. Tempat yang terbakar itu adalah kamar tahanan Ciu Pangcu. Apa? Kau yang membakar? Apakah kau mempunyai ilmu Hun Sin Huat? Membagi diri Hiksia berseru kaget. Su Tiau Ing menertawakannya, Apakah masih belum jelas? Benar aku tak punya ilmu Hun Sin Huat, Tapi toh aku punya budak kepercayaan. Si Nona masih tetap tertawa, Lama sudah ku duga, Bahwa lambat atau lekas, Engkohku itu tentu bentrok dengan aku. Karena itu siang-siang telah ku pesan orang-orang Bila terjadi apa-apa harus lekas menyulut api. Pertama, Agar Ciu Pangcu jangan sampai jatuh ke tangan engkohku. Kedua, Juga menguntungkan kita untuk lolos. Masihkah kau tak mengerti? Kalau begitu, Ciu Pangcu juga sudah lolos? Sudah tentu. Memang sebenarnya aku tak berferniat membunuhnya. Dengan susah payah kutawannya, Masakan lantas gampang-gampang mau membakarnya mati sahut Su Tiao Ing. Hiksya seperti terlepas dari tindihan batu. Namun ia masih belum yakin, Pikirnya, Agaknya. Nona Su ini menjadi otak dari engkohnya di dalam merencanakan sesuatu. Merancang tipu siasat, Rupanya ia pandai sekali. Menawan Ciu Pangcu itu, Tentu juga ia yang mengatur. Tak terluput diriku yang ditawan dan dijadikan orang perantara untuk menyampaikan maksudnya kepada Tia Toa Ko tentu juga buah pikirannya. Tapi mengapa mendadak sontak ia merubah haluan, Melepaskan Ciu Pangcu dan putuskan hubungan dengan engkohnya? Apakah kesemuanya itu untuk diriku semata meta? Su Tiao Ing tertawa, Pertanyaanmu telah ku jawab. Ciu Pangcu tidak binasa. Seharusnya kau tak usah gelisah, Tapi mengapa kau masih memikirkan apa-apa lagi? Apakah kau tak menyesal putuskan hubungan dengan engkohmu? Tanya Hiksya. Su Tiao Ing tertawa menyahut, Aku sebenarnya berlainan ibu dengan dia. Ia telah berbuat hianat membunuh ayah kami dan telah menyebabkan ibuku meninggal karena marah. Coba kau pikirkan, apakah aku masih dapat menganggapnya sebagai engkoh lagi? Kalau begitu, sebenarnya kau sudah lama benci kepadanya. Tetapi, mengapa, mengapa? Kau hendak menanyakan mengapa sebelum aku melarikan diri aku mau membantu engkohku itu, bukan Tiao Ing menegas. Sebenarnya tak suka aku mengungkat urusanmu yang lama. Jika kau tak suka menceritakan, ya, sudahlah. Su Tiao Ing tertawa, Ku tahu kau ini seorang anak lelaki yang kasar. Siapanya nak agaknya kau juga mengerti soal etiket, tata susila. Padahal sekalipun tak kau tanyakan, aku tentu akan memberitahukan padamu juga. Apa kau kira aku tulus ikhlas membantu engkohku? Hanya karena belum tiba saatnya, aku belum dapat melakukan pembalasan padanya. Kekuasaan engkohku lebih besar, anak buahnya lebih banyak dari anak buahku. Dari itu aku tak dapat sembarangan bergerak. Kini teranglah Hiksia, katanya, kiranya kau memperalatuh bunjui karena hendak memakai tenaga kaum Kepang untuk menghadapi engkohmu. Sebenarnya Hiksia masih menahan sebuah pertanyaan lagi, yakni, kau bersikap begitu juga kepadaku, apakah bukan serupa maksud tindakanmu terhadap uh bunjui? Dengan tegas Su Tiao Ing menjawab, benar, jika tak bermaksud menggunakan tenaga kaum Kepang, masakan aku sudi berkenalan dengan uh bunjui. Sayang meskipun telah kugunakan bermacam jalan, namun ia tetap gagal menjadi pangcu. Dingin-dingin Hiksia berkata, akulah yang merusak usahamu itu. Kala itu jika aku tak muncul melawan kalian, kemungkinan besar uh bunjui tentu sudah menjadi pangcu. Su Tiao Ing tertawa lebar, memang kala itu aku benci benar-benar padamu. Tapi kemudian tidak lagi. Telah kunilai, meskipun uh bunjui itu memiliki sedikit kepandayan, tapi ia tak dapat digembleng menjadi bahan yang bagus. Untuk mengangkatnya, juga sukar. Ada apa? Apa kau masih tak mau mengampuni dia? Aku tak punya sangkut paut dengan dia. Diberi ampun atau tidak itu urusan partai Kepang, sahut Hiksia. Metu Su Tiao Ing berkeliaran. Dengan tertawa ia menatap Hiksia, lalu berkata pelahan-lahan, ku kira kau masih mengandung permusuhan padanya. Tidak, sebaliknya aku malah agak merasa kasihan padanya, kata Hiksia. Sampai beberapa saat, Su Tiao Ing berdiam saja. Lewat beberapa saat lagi, barulah ia berkata lagi, tentang bentrokanku dengan engkau itu, memang suatu hal yang sukar dihindari. Hanya aku tak menyangka kalau secepat ini terjadinya. Aku belum siap betul-betul, sudah didesak harus mengadakan pilihan. Diam-diam tergetar hati Hiksia, pikirnya, kiranya kakak beradik itu diam-diam sudah mendendam permusuhan. Nona ini masih muda sekali umurnya, tapi ternyata hatinya amat besar. Pikirnya pula, Susu Bing mati memang sudah selayaknya. Tapi tak seharusnya ia mati di tangan puterannya sendiri. Rupanya Nona itu hendak membalas pada engkauhnya, bukan semata metu karena hendak menuntutkan balas kematian ayahnya. Katanya kepada Su Tiao Ing, kalau begitu, lagi-lagi akulah yang merusakkan rencanamu itu, bukan? Tapi dengan begitu malah lebih baik. Hektometer, apakah kau suka membantu aku? Tanya Su Tiao Ing telah kukatakan dari tadi, kau sudah menolong aku dan aku pun juga sudah menolongmu. Kita tak usah merasa saling menerima budi. Besok apabila fajar sudah tiba, kita bakal sudah berpisah. Aku tak dapat membantumu, jawab Hiksia. Dalam pada itu ia membatin, kamu saling bunuh dengan keluargamu sendiri. Dalam hal itu, aku tak boleh ikut campur. Su Tiao Ing tertawa, aku belum bicara selesai. Bukan saja hanya membantu urusanku, pun bagimu juga ada kebaikannya. Kebaikan apa saja pun aku tak memikirkan, Hiksia tetap menolak. Apakah setitik saja kau tak mempunyai cita-cita untuk melakukan suatu pekerjaan besar? Tanya Su Tiao Ing. Kulihat dulu, pekerjaan apa? Kata Hiksia. Meskipun engkohku itu menderita kekalahan, tapi ia masih punya berpuluh ribu anak buah. Selain itu, aku sendiri juga punya tiga ribu pasukan wanita. Mereka hanya mendengar perintahku saja. Engkohku tak punya kekuasaan untuk memerintah mereka. Tapi jika engkohku itu meninggal, sebaliknya aku dapat menguasai anak buahnya. Jadi kau mau hilangkan dia dan menggantinya. Tetapi hal itu tak ada sangkut pautnya dengan diriku. Telah ku katakan berulang-ulang, bahwa aku tak dapat membantu urusanmu, kata Hiksia. Tidak, hal itu justru ada sangkut pautnya padamu. Coba dengarlah. Aku juga tak menghendaki kau mewakili aku membalas sakit hati karena toh sekarang ini kau sudah putus arang, hubungan yang tak mungkin balik lagi, dengan Cheng Cheng Ji. Kita pulang secara diam-diam. Pasukanku itu dapat menghadapi anak buah engkohku. Engkohku itu juga bukan tandinganku. Aku hendak melakukan pemberontakan secara tiba-tiba. Urusan itu tanggung berhasil. Yang kukuatiri alah beberapa kociu, jago lihai, yang diundangnya itu. Tapi di antara mereka itu, Hoan Gong Siang Jin terang berdiri netral. Dalam kalangan orang Kepang ada mati yang lo dan Uh Bun Jui, tapi Uh Bun Jui tak berani berbuat apa-apa terhadap aku. Yang masih perlu dikhawatirkan hanya Cheng Cheng Ji seorang. Aku hanya minta padamu, jika Cheng Cheng Ji itu sampai merintangi, harap kau bunuh saja dia itu. Jika urusanku itu selesai, kuangkat kau menjadi raja. Seluruh anak buah engkohku akanku serahkan padamu. Mendengar itu Hiksia tertawa gelak-gelak. Mengapa kau tertawa tanya Suti Oing? Sahut Hiksia, kau salah memilih orang. Aku bukan manusia yang setimpal menjadi raja, sejak dulu sampai sekarang, kerajaan mana yang tidak terdiri dari orang yang mempertaruhkan jiwanya, menang jadi raja, kalah jadi perampok? Apakah kau kira seorang raja itu memang sudah ditakdirkan? Jawab Hiksia, setiap orang mempunyai cita-citanya sendiri. Karena kau bercita-citakan menjadi raja, nah, jadilah. Suti Oing tertawa mengikik, sayang, aku ini seorang anak perempuan. Hiksia bersikap sungguh, katanya, apakah seorang perempuan tak boleh menjadi raja? Apakah Bu Cektian itu bukan seorang kaisar wanita? Ia telah mengganti kerajaan Tong menjadi kerajaan Ciu dan bukankah ia berhasil menikmati tahta kerajaan selama 19 tahun lamanya? Suti Oing kerutkan sepasang alisnya. Biji matanya berserisar dan tertawalah ia, kaisar Cektian itu seorang wanita yang pandai lagi berani. Kaisar Tai Chong saja tak lebih pintar. Daripadanya, mana aku dapat dipersamakan dengannya? Dan lagi jangan dilupakan bahwa kaisar Cektian itu juga mempunyai pembantu-pembantu yang jempol seperti Tek Jin Kiat. Hiksia tertawa, sayang aku tak mampu menjadi Tek Jin Kiat. Jika kau mau jadi raja, pilihlah lain Tek Jin Kiat yang dapat membantumu. Suti Oing menunduk dengan rasa kecewa, tapi pada lain saat tiba-tiba ia tertawa lagi. Ha, kau tertawa lagi seru Hiksia. Aku hanya omong guyon kau lantas anggap sesungguhnya. Kau adalah seorang gagah, seorang pendekar, tapi takut berangan-angan kan menjadi raja. Coba pikirkan, aku seorang anak perempuan mana berani tak tahu diri. Tadi hanya sekedar guyonan saja jangan kau anggap sungguh-sungguh. Padahal ia mengatakan hal itu dengan tertawa untuk memulas maksudnya yang sesungguhnya. Benar-benar nona itu licin sekali. Katanya pula, engkau kurasanya juga takkan lama menjadi raja. Tapi ia masih mempunyai puluhan ribu anak buah. Apabila orang yang pegang kekuasaan itu tidak bijaksana, akibatnya hanya akan membahayakan rakyat saja. Jika kau sendiri tak mau menindaknya, toh bukan suatu hal jelek jika kau suka membantu aku merobohkannya. Dengan begitu berarti bisa basmi perbuatannya yang merugikan kepentingan rakyat, bukan? Tergerak juga hati Heksya mendengar ucapan nona itu. Tapi segera ia berkata, ini masalah kerajaan, tak perlu aku yang mengurusi. Rupanya Heksya sungkan untuk mengutarakan selanjutnya, bahwa urusanmu aku tak mau turut campur. Suti Oing putus asa, tapi tak mengentarakan. Tak mau ia unjukkan kepada Heksya. Lewat beberapa jenak, ia menatap Heksya dan tertawa, Aih, kau ini tidak itu pun tidak. Habis kau mau jadi apa? Aku hanya bercita-cita menjadi orang seperti ayahku, jawab Heksya. Oh, kau ingin menjadi pendekar klana? Yang menjadikan dunia ini rumah tinggalmu, yang akan menuntut keadilan bagi rakyat dunia yang tertindas? Atas pertanyaan itu, Heksya hanya ganda tertawa saja. Sikap itu dapat diartikan, secara diam-diam ia mengakuinya. Sutiau inggam diam menghela nafas, katanya, telah ku koreksi diriku sendiri, hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Aku ingin juga menjadi tokoh semacam itu, tapi kepandaianku tak mencapai. Tapi mungkin aku tetap tak dapat membiarkan engkau berbuat kejahatan. Aku tentu harus membereskan urusan keluargaku dulu, baru dapat menurutkan cita-citaku, bebas berkelana seperti burung yang bebas terbang di udara. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, tak dapat dipaksa. Kau senang menjadi apa, tak usah kiranya berunding padaku, kata Heksya. Sutiau ing tertawa, sedikitpun kau tak menaruh perhatian pada urusanku. Bukan, aku justru hendak bertanya padamu. Apakah semangatmu sudah pulih? Apakah luka? Di kakimu itu sudah sembuh. Apa besok sudah dapat lari? Baiklah sekarang kau beristirahat saja, kata Heksya. Sutiau ing bersungut-sungut, inikah yang disebut perhatian? Kau khawatir aku merepotimu saja. Baiklah, biar aku mati atau hidup tak perlu kau hiraukan. Bisa berjalan atau tidak, tak perlu. Kau pedulikan. Aku hendak tidur sekarang. Ia lantas meramkan mete, tak mengacuhkan Heksya lagi. Meskipun Heksya tak punya kesan baik terhadap nona itu, namun tak tega juga hatinya untuk meninggalkannya seorang diri di dalam hutan dalam keadaan seperti saat itu. Diam-diam ia menghelah nafas, pikirnya, perangai anak perempuan itu, memang sukar diraba. Jika menyalahi, tentu runyam. Untung kerunyaman itu hanya untuk satu malam ini saja. Besok pagi-pagi, kita sudah akan berpisah. Kelak belum tentu kita akan berjumpa lagi. Bencilah sepuas-puasmu. Biarlah. Karena khawatir kalau ada binatang buas datang, bukan saja Heksya tak menyingkir, malah ia pun tak dapat tidur. Ia tak mau dekat, tapi pun tak terpisah jauh dari nona itu. Ia mundar mandir di bawah pohon, menjadi penjaga malamnya Sutiao Ing. Berulang kali ia berpaling mengawasi nona itu. Beberapa saat kemudian rembulan makin tinggi, bintang-bintang bergemerlapan dan malam pun makin dingin. Sutiao Ing pun rupanya sudah tidur pulas. Heksya berindap-indap menghampirinya. Lapat-lapat ia mendengar suara napas nona itu, bagaikan sekuntum bunga terata yang tidur di bawah sinar rembulan, menyebarkan hawanan harum. Serangkum angin berembus, tubuh si nona agak gemetar. Hati Heksya terkesiap, pikirnya, dalam angin malam yang dingin, ia hanya memakai pakaian tipis, apakah tidak masuk angin nanti, tanpa terasa ia melolos bajunya lalu ditutupkan ke tubuh nona itu. Sutiao Ing agak menggeliat, buru-buru Heksya menyingkir. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang halus tapi cukup jelas dalam telinga Heksya. Berbareng itu, tanpa ada angin sebuah biji syum jatuh mengenai, jidatnya. Kejut Heksya bukan kepalang. Cepat ia melolos pokiamnya dan gunakan ginkang netho jongtian, burung bangau menerobos langit, ia loncat ke atas pohon dan menusuknya. Memang ternyata di atas pohon itu bersembunyi seseorang. Hanya saja ketika Heksya menusuk, orang itu sudah menyelingap loncat ke lain pohon. Gerakannya luar biasa tangkasnya. Heksya hanya melihat sesosok bayangan saja, tapi siapa orangnya ia tak tahu sama sekali. Kejutnya makin menjadi-jadi. Pikirnya, ginkangnya jauh lebih hebat dari aku. Jika orang itu suruhan engkohnya, sukarlah untuk menghadapinya. Setelah mengejar sampai tiga batang pohon, barulah orang itu melayang turun ke bumi dan melambaikan tangannya kepada Heksya. Serunya sambil tertawa, turunlah, kita boleh omong-omong di sini. Heksya terkesiap, kelunya dalam hati, ah, tolol benar aku ini. Seharusnya siang-siang aku ingat kepada Suheng. Selain ia, siapa orangnya lagi yang memiliki ginkang sedemikian hebatnya itu? Kiranya orang yang muncul itu bukan lain adalah Suheng dari Heksya sendiri, yakni Gonggong Ji. Walaupun sudah mengerti, namun pada saat itu Heksya tak enak hatinya. Mengapa Suhengnya membawa ia jauh dari tempat Suheng? Seolah-olah takut pembicaraannya nanti. Didengar nona itu apa yang akan dikatakan sehingga tak mau didengar orang lain itu pikirnya. Sudah beberapa tahun lamanya Heksya tak berjumpa dengan Suhengnya itu. Sejak ayah bundanya meninggal, kecuali dengan Tiat Molek, hanya dengan Suhengnya itulah ia paling baik hubungannya. Sudah tentu pertemuan yang tak terduga-duga itu, ia merasa girang-girang terkejut. Walaupun mempunyai perasaan tak enak hati, namun ia tak mau mengurangkan kegirangannya itu. Suheng, mengapa tiba-tiba kau kemari serunya dengan girang? Apalagi kalau bukan karena hendak menengok kalian. Sute, peruntunganmu sungguh besar. Gong Gong Ji tertawa. Selebar muka Heksya merah padam. Baru ia hendak membantah, Gong Gong Ji segera berkata dengan ade tegas, memang paras cantik itu mudah memikat hati. Dalam hal ini tak dapat mempersalahkan kau. Hanya saja di kolong dunia itu banyak sekali gadis-gadis Molek, tetapi mengapa pilihanmu jatuh kepada nona itu? Sute, dengar nasihatku, lebih baik jangan berhubungan dengan nona itu. Heksya gelagapan dan goyang-goyangkan tangannya, tapi mulutnya sukar untuk mencari permulaan pemelaannya. Akhirnya, ia hanya berteriak seperti orang kepedasan, tidak, tidak. Suheng, kau, kau salah paham. Gong Gong Ji gelengkan kepala, ketika Cheng Cheng Ji mengatakan, bermula memang aku tak percaya. Tapi tadi aku telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Apakah aku tak mempercayai mataku sendiri? Heksya kaget dan berseru, Cheng Cheng Ji membual apa di hadapanmu. Seketika wajah Gong Gong Ji tampak kurang senang, katanya, Cheng Cheng Ji tinggalkan. Perguruan dan galang gulung dengan kaum penjahat, memang tidak senonoh perbuatannya itu. Tetapi bagaimanapun dia adalah Suhengmu, mengapa kau tak mengindahkan lagi padanya? Sampai panggilan Ji Suheng saja, kau sudah tak sudi menyebutkannya? Dan begitu bertanya kau lantas menuduh ia membual. Cheng Cheng Ji mau membunuh aku. Mengapa aku harus mengakuinya sebagai Suheng lagi? Bantah Heksya. Dia mau membunuhmu. Oh, ku mengertilah. Tentulah karena kau tak mau mendengar nasihatnya maka ia lantas mengertakmu. Dada Heksya seperti mau meledak bahna marahnya, serunya. Suheng, tahukah kau tentang perbuatannya yang belakangan ini? Apa yang dia katakan padamu? Karena mendengar bahwa ia berada dengan Suheng, maka baru aku datang menyelidiki. Ia sudah berjumpa padaku, tetapi ia mengatakan ia berbuat begitu karena terpaksa untuk kepentingan dirimu. Geli-geli jengkel Heksya dibuatnya, segera katanya, Mengapa karena diriku? Karena ia tahu kalau kau kena terpikat oleh nona siluman itu, setelah berulang kali gagal menasihati kau, barulah ia terpaksa menerima undangan Suti Ogi. Maksudnya tak lain karena hendak mengawasawasi kau saja, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh. Siapa tahu ternyata kau benar-benar melakukan hal itu. Kabarnya nona Su itu telah melarikan diri dengan kau, dicegah hengkohnya tapi malah hengkohnya itu ditusuk sampai terluka. Benarkah itu? Segala obrolan Cheng-Ceng Ji itu bohong belaka. Suheng, mengapa kau percaya padanya bentah Heksya? Gonggong Ji kerutkan alisnya, jadi kau katakan dia membohong. Tapi diam-diam aku telah menyelundup ke kamar Suti Ogi dan melihat dia memang betul-betul terluka. Benar, memang Suti Ogi dilukai adiknya itu, tapi sekali-kali bukan karena hendak melarikan diri dengan aku. Suheng, sayang siang siang kau tak datang. Kalau tidak, tentu kau menyaksikan bagaimana aku bertempur dengan Cheng-Ceng Ji. Kata Gonggong Ji, tidak melarikan diri. Mengapa kalian berdua bisa berada di sini pada malam begini? Hektometer, sebenarnya kau ini seorang anak baik, tapi karena persoalan seorang nona. Siluman kau lantas berubah begini jelek. Kau tak mau mendengar nasihat Ji Suhengmu itulah sudah, tapi mengapa kau berkelai padanya? Suheng, maukah kau juga mendengarkan keteranganku saking bingungnya Heksyia berteriak keras. Baik, bilanglah. Sejak kecil kau belum pernah berbohong kepadaku. Kini kau sudah dewasa, ku harap kau tetap seperti masa kecilmu itu, kata Gonggong Ji yang dengan kata-kata itu seolah-olah ia sudah tak begitu menaruh kepercayaan pada Heksyia lagi. Tak enak sekali hati Heksyia. Tapi teringat bagaimana pada saat itu ia berduaan dengan seorang nona dan pada saat ia menutupkan bajunya ke tubuh si nona, Suhengnya itu kebenaran sekali telah melihatnya. Kalau Gonggong Ji menganggapnya berbuat serong, itulah mudah dimengerti. Apakah aku atau Cheng Cheng Ji yang bohong? Silahkan nanti Suheng menilainya. Dan asal Suheng suka menyelidiki tentu tak sukar untuk mendapat jawaban. Karena urusan Ciu Pangcu, maka beberapa hari yang lalu partai itu mengadakan rapat besar. Entah apakah Suheng sudah mendengar tentang hal itu, kata Heksyia. Di tengah perjalanan, banyak aku berjumpa dengan kaum pengemis. Tentang rapat besar kaum Kepang, sudah lama ku dengarnya. Tapi aku tak berminat mengurusi mereka. Tentang peristiwa apa yang menimpa Ciu Pangcu mereka, apa hubungannya denganmu. Dengan mengandalkan pengaruh keluarga Sukakak beradik, Uh Bun Jui melakukan pengkhianatan terhadap partainya. Cheng Cheng Ji menulang punggungi Uh Bun Jui. Kala itu mereka telah melakukan sandiwara yang bagus. Pada saat itu kebetulan aku juga hadir. Aku tak setuju akan tindakan Cheng Cheng Ji sehingga terpaksa turun tangan membantu pihak Wilo Chiam Pua. Demikian Heksyia segera menuturkan semua kejadian, mulai dari peristiwa di Kepang. Kemudian sampai ia ditawan oleh Cheng Cheng Ji dengan obat bius, bagaimana Su Tiao Ing bentrok dengan Su Tiao Gi lalu lolos dari kepungan. Akhirnya ia berkata, bukankah Cheng Cheng Ji mengatakan pada Su Heng bahwa ia terpaksa mau menerima undangan Su Tiao Gi karena hendak mematamatai perbuatanku dengan non hasu? Pada waktu Kepang mengadakan rapat besar, aku sama sekali tak kenal dengan Su Tiao Ing. Tapi Cheng Cheng Ji pada waktu itu sudah membantu pada Su Tiao Gi kakak beradik. Peristiwa dalam rapat Kepang pada saat itu disaksikan oleh ribuan anggotanya. Adakah aku yang bohong atau Cheng Cheng Ji yang dusta, mudahlah diketahui. Jadi kalau menurut keteranganmu, dalam rapat itu anak murid Kepang belum mengetahui bahwa Ciu Pangcu mereka ditawan oleh kakak beradik Su kata Gong Gong Ji. Benar, mungkin begitulah, maka Cheng Cheng Ji baru berani berbohong padamu. Tetapi pada kala itu selain bertempur dengan Cheng Cheng Ji aku pun berkelahi juga dengan nona Su itu. Jika siang-siang aku sudah ada hubungan baik dengan nona itu, mengapa aku merusakkan rencananya bantah Heksia? Kini mulailah Gong Gong Ji tergerak kepercayaannya. Ah, tak kira kalau Cheng Cheng Ji sedemikian kurang ajarnya. Jika siang-siang sudah ku tahu. Tentu sudah ku tangkapnya dan ku hukum dia suruh menghadap tembok sampai tiga tahun akhirnya meluncurlah pengakuan Gong Gong Ji. Apakah ia sudah melarikan diri tanya Heksia? Sebenarnya ku ajaknya ia datang kemari untuk mencari kau. Tapi ia menolak dengan alasan tak enak meninggalkan Suti Ogi yang sedang terluka, karena ia sudah menerima penghormatan besar dari Suti Ogi itu. Nanti setelah Suti Ogi sembuh, barulah ia dapat pergi. Sekalipun begitu, karena ia merasa telah berdosa padaku dan takut kalau ku tangkapnya, maka ia tentu sudah meloloskan diri, menerangkan Gong Gong Ji. Sebenarnya Gong Gong Ji itu masih ada setitik kecurigaan terhadap Heksia. Ia percaya bahwa Cheng Cheng Ji yang berbohong, tapi ia tetap belum percaya penuh kalau Heksia sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan Suti Oing. Pikirnya, kau benar pernah bertempur dengan dia, Suti Oing, dalam rapat Kepang, tapi itu bukan suatu jaminan bahwa selanjutnya kau tak kena terpikat olehnya. Jika kau tak sayang padanya, mengapa kau begitu tekun menjadi penjaga malam dan menutupi tubuhnya dengan bajumu? Maka katanya kemudian, kau tak terjerumus ke jalan sesat, itulah baik sekali. Bagaimanapun halnya, darah sisu itu jangan rapat-rapat di dekat. Lebih baik kau lekas menyingkir dari dia, makin jauh makin baik. Heksia merasa agak jengkel tapi pun agak geli juga. Pikirnya, nona itu kan bukan seekor ular berbisa, asal aku tak dekat toh sudah cukup. Mengapa harus begitu ditakuti? Namun sekalipun hatinya membantah, tapi Heksia tak mau adu bicara dengan Suhengnya lagi. Katanya, harap Suheng jangan khawatir. Besok pagi-pagi aku tentu berpisah dengan dia. Aku pun tak mau memperdulikan urusannya lagi. Gonggong Ji mengangguk, tetapi ia bertanya pula, kau hendak pergi kemana nanti? Lebih dulu aku hendak kembali melapor pada Kei Pang, setelah itu baru menuju ke tiangan, kata Heksia. Heksia mengiakan, benar, yang melepas api ialah anak buah dari nonasu itu. Api berkobar besar sekali, apakah di tengah jalan kau tak melihat cahayanya? Ketika tiba, api baru mulai merangsang. Cahaya api sudah tentu kulihatnya tapi, huh, tapi sedikit aneh, kata Gonggong Ji. Apanya yang aneh? Tanya Heksia. Kata Gonggong Ji, Ciu Pangcu, Mati Angelo, Uh Bunjui dan lain-lain orang Ke Pang, aku kenal semua. Tapi, sampai di situ Gonggong Ji hentikan kata-katanya. Baru Heksia hendak menanyakan mengapa Su Hengnya itu mendadak berhenti bicara, begitu ia mendongak, dilihatnya Su Tiao Ing tengah berjalan menghampiri mereka. Dingin-dingin nona itu menegurnya, Gonggong Ji, bilakah kau datang? Mengapa tak memberitahu padaku? Apa yang kalian Su Heng dan Su T berdua omongkan secara bersembunyi di belakangku itu? Boleh kan aku mendengarinya? Pikir Heksia bahwa Su Hengnya tentu akan marah, ternyata meleset. Dengan ramahnya Gonggong Ji menyahut, jangan curiga, nona Su. Karena kau tidur, maka aku tak berani mengganggumu. Karena sudah beberapa tahun tak berjumpa dengan Suteku ini, maka kami saling menuturkan pengalaman masing-masing, sekali-sekali tidak ngerasani kau di belakangmu, dengan tawar Su Tiao Ing berkata, Benarkah? Tapi, Gonggong Ji, aku tak terlalu percaya padamu. Heksia bilanglah, bukankah Su Hengmu mengatakan sesuatu tentang diriku? Heksia tak biasa berbohong. Tapi karena Su Tiao Ing bertanya begitu, ia pun tak mau menjawabnya. Pikirnya, Su Heng mengatakan kau ini seorang perempuan siluman, tapi tak mau ku beritahukan padamu. Maka sahutnya, kau sudah tahu dia adalah Su Hengku, sudah tentu kami Su Heng dan Sute banyak sekali yang dibicarakan. Tentang apa yang kita bicarakan, itu bukan urusanmu, baik, rupanya kamu berdua Su Heng dan Sute itu sudah saling bersepakat. Aku orang luar, tak boleh ikut campur. Tetapi, Gonggong Ji, akan ada seseorang yang hendak mengurus dirimu. Dan orang itu segera akan tiba kemari. Memang kebetulan sekali kita berjumpa di sini, jangan kau ngacir dulu, lu demikian Su Tiao Ing menceocos. Nona Su, jangan membuat susah padaku. Aku masih ada lain urusan, ai, benar-benar ada urusan. Maaf, terpaksa harus pergi, habis berkata, Gonggong Ji pun segera melesat pergi, tanpa meninggalkan sepatah kata kepada Hiksya. Pada lain kejap ia sudah lenyap dari pemandangan. Su Tiao Ing cibirkan bibirnya dan ketawariang. Muncul dan perginya Gonggong Ji itu sungguh di luar dugaan Hiksya. Tapi kira ia pergi. Secara begitu mendadak, lebih mengherankan Hiksya daripada ketika ia muncul tadi. Gonggong Ji itu seorang manusia yang tak takut segala apa. Seumur hidupnya, kecuali terhadap suhu dan subonya, ia tak pernah tunduk kepada siapapun jua. Dahulu karena peristiwa diri Cheng Cheng Ji, ia pernah bertempur dengan Hang Kewiwat, itu tokoh dari Kepang. Tapi heran, manusia yang tak punya takut itu kini ternyata lari terbirit-birit oleh beberapa patah kata Su Tiao Ing saja. Sungguh mengherankan sekali. Dengan penuh tanda tanya, diam-diam Hiksya menimang dalam hati, siapakah yang dikatakan oleh Su Tiao Ing itu? Pada masa ini tokoh-tokoh yang dapat mengalahkan Su Heng, hanya dapat dihitung dengan jari saja. Selain Bok Jong Long dari Pulau Ho Siang Tu di Laut Teng Hei yang begitu jauhnya, mungkin hanya Kim Lun Huatong yang dapat menundukkan Su Heng. Lain-lainnya, seperti Wiwat, Mokeng Lo Jin dan Biao Hui Sin Ni dan lain-lain, paling banyak hanya berimbang dengan dia. Sedangkan terhadap Kim Lun Huatong, Su Heng tak takut, masakan orang yang disebut Su Tiao Ing itu jauh lebih sakti dari Kim Lun Huatong itu. Su Tiao Ing tertawa, Su Hengmu sudah lari jauh. Kukira ia tentu tak berani datang lagi. Mengapa kau masih mengawasi terlongong-longong saja? Bahwa tadi aku telah mengganggu pembicaraan kalian berdua Su Heng dan Su T, sungguh aku merasa menyesal. Ha, aku sendiri pun tak menyangka sama sekali bahwa Biao Chiu Gong Gong Ji begitu berjumpa padaku lantas lari terbirit-birit begitu rupa. Hiksia tak dapat tiada berpikir, sudah lama sekali Su Hengku termasyur namanya, maka pambeknya pun tinggi. Ia muncul pergi tanpa terduga. Terhadap kaum merendahan, bagaimana ia mau meladeni? Nona Su ini masih muda umurnya, pun puteri dari Su Su Bing yang paling dibenci oleh Su Heng. Tapi mengapa ia kenal pada Su Heng? Dan keheranan hati itu segera disalurkan dalam sebuah pertanyaan, Nona Su, bilakah kau kenal pada Su Hengku itu? Mengapa Su Heng tak pernah mengatakan padaku? Amboy, belum pernah mengatakan sahut Su Tiau Ing, bukankah tadi di belakangku ia mengomongkan tentang diriku? Tergerak hati Hiksia. Teringat tadi sikap Su Hengnya kalah menasehatinya supaya jangan bergaul rapat dengan Su Tiau Ing. Ditilik naga-naganya, agaknya Gong Gong Ji itu memang sudah kenal dengan Nona itu. Hanya saja mengapa ia begitu ketakutan terhadap Nona itu? Kata Su Tiau Ing pula, aku tak peduli apa yang kalian berdua bicarakan tadi. Kau pun tak usah menghiraukan bagaimana aku kenal padanya. Pokoknya, kau takut pada Su Hengmu, tetapi aku tak takut sama sekali kepadanya. Sejak dulu Hiksia selalu mengindahkan kepada Su Hengnya. Mendengar kata-kata Su Tiau Ing begitu, ia tak enak hatinya. Bagus, memang sebenarnya kita bukan sekaum maka tak perlu menghiraukan urusan masing-masing. Aku cukup akan bertanya padamu, apakah sekarang kau sudah sembuh sama sekali? Dapatkan kau berjalan seperti biasa lagi? Su Tiau Ing kerutkan alis dan menyahut, ya, terima kasih atas pertolonganmu tadi. Aku sudah sembuh. Kala itu rembulan sudah remang di ufuk barat. Fajar segera akan menerangi bumi. Kata Hiksia, baik, sekarang kita akan berpisah. Ia terus sayunkan langkah pergi. Hai, mau kemana kau? Apakah bukan hendak melapor pada kaum Kepang? Tiba-tiba Su Tiau Ing meneriakinya. Hektometer, bukankah telah kita katakan, kita tak boleh mengurusi urusan masing-masing? Aku hendak pergi kemana? Perlu apa kau ingin tahu sahut Hiksia yang tanpa berpaling kepala lagi terus melangkah maju? Dari belakang kedengaran Su Tiau Ing tertawa, sebenarnya aku malas untuk bertanya urusanmu itu. Aku hanya khawatirkan apabila orang Kepang bertanya tentang diri Ciu Pangcu, bagaimana jawabmu? Dari ucapan Su Tiau Ing yang mencurigakan itu, teringatlah Hiksia akan sesuatu. Tadi ketika ia menceritakan kepada Su Hengnya bahwa Ciu Pangcu sudah lolos, sikap Su Hengnya agak aneh, malah mengatakan aneh juga. Sayang Su Hengnya belum sempat menerangkan hal itu karena keburu Su Tiau Ing datang. Bahwa sekarang Su Tiau Ing mengungkat lagi hal itu, kecurigaan Hiksia makin besar. Tanpa terasa ia hentikan langkah dan berpaling bertanya, Nona Su, bagaimana maksudmu? Bukankah tadi kau mengatakan Ciu Pangcu sudah lolos? Tentang hal itu. Boleh dikatakan ya, boleh dikatakan tidak. Sahut Su Tiau Ing dengan nada yang tawar. Ia bilang ya, tidak bilang tidak. Mengapa tak tegas begitu? Permainan apa yang kau lakukan ini, Hategul Hiksia yang sudah mulai sengit. Tempat tahanan Ciu Pangcu sudah musnah terbakar api. Engkoh ku tak mengetahui di mana. Ciu Pangcu itu sekarang berada. Dengan begitu ia tak dapat mencelakainya lagi, kata Su Tiau Ing. Tidakkah hal itu berarti ia sudah lolos? Benar, jawab Su Tiau Ing sambil tertawa, memang kau tak usah menghawatirkan keselamatan jiwanya lagi. Tapi, ia masih berada dalam cengkeramanku. Bahaya sih sudah tidak, namun lolos tetap belum. Maka untuk pertanyaanmu tentang lolosnya atau tidak, aku hanya dapat menjawab secara dualistis, dua-duanya. Jadi sekali lagi ku ulangi, boleh dikatanya boleh dikata tidak. Bukankah kau sudah mengatakan kalau sudah melepaskannya? Jadi kalau begitu kau hendak menipu aku teriak Hiksia dengan marahnya. Tapi dingin-dingin saja Su Tiau Ing menjawab, pikirlah yang terang sedikit. Bilakah ku berkata, aku sudah melepaskannya? Aku kan hanya mengatakan padamu tentang ku suruh buddhaku melepas api? Menuduh aku sudah melepaskan dia, itulah anggapanmu sendiri. Hiksia ingat-ingat kembali dan benar juga ia tak mendengar kalau Su Tiau Ing itu mengatakan sudah melepas Ciu Pangcu. Kejut Hiksia bukan Kepalang. Buru-buru ia bertanya, bagaimana kejadian ini yang sebenarnya? Tapi aku ingat, kau mengatakan kalau tak membakar Ciu Pangcu memang tidak membinasakannya. Dan mengapa aku harus membinasakan? Membiarkan ia hidup, gunanya jauh lebih besar. Dengarlah, aku hanya memindahkan tempat tahanannya saja ke lain tempat. Tempat itu, kecuali aku dan dua orang buddha kepercayaanku, siapapun tak tahu, Hiksia menghela nafas, serunya, oh, kiranya begitu. Tapi meskipun ia tak berbahaya, mengapa masih ditahan lagi? Untuk itu aku tetap khawatir. Ciu Pang mempunyai hubungan dengan aku, harap Kasuka memberitahukan tempat tahanannya itu dan tolong berikan obat penyembuh. Untuknya agar segera dapat menolongnya. Suti Oing tertawa dingin, bukankah kau sudah mengatakan kalau kita masing-masing tak usah saling minta pertolongan? Sejak saat ini, kau ke timur aku ke barat, kau tak pedulikan aku, aku juga tak menghiraukan kau. Hiksia terlongong-longong, serunya, ini, ini, janganlah kau begitu kelewatan sekali, Kiu Pang mempunyai hubungan padamu, tapi tak punya hubungan apa-apa dengan aku. Karena kau menganggap diriku orang asing, mengapa sekarang kau hendak minta pertolonganku supaya bebaskan Ciu Pangcu? Bukankah ini juga kelewatan sekali dengan lidahnya yang tajam? Tia Oing dapat membalas serangan Hiksia. Debatan itu membuat Hiksia tersipu-sipu merah mukanya. Sampai sekian lama ia tak dapat bicara. Sudahlah, bicaraku sudah habis. Bukankah kau hendak pergi? Mengapa tak jadi su Tia Oing menertawakannya? Hiksia tegak seperti patung. Ia tak dapat berkutik sama sekali. Baik, demi memandang dirimu, jika mau menjenguk Ciu Pangcu, mari ikut aku ke tiangan, kembali su Tia Oing berkata dengan tenang. Hiksia terkesiap, serunya, menemui Ciu Pangcu ke tiangan? Benar, telah ku pesan kepada budak kepercayaanku, kalau terjadi sesuatu perubahan harus lekas-lekas bawa Ciu Pangcu ke tiangan, sahut nona itu. Teringat bahwa hari pembukaan dari Eng Hiong Tai Hwe di tiangan itu sudah dekat, karena toh ia juga memang hendak ke sana, akhirnya ia menerima baik tawaran nona itu. Demikian mereka berdua lalu menuju ke tiangan. Belum lama berjalan, tiba-tiba dari sebelah muka tampak ada dua ekor kuda mencongklang datang. Ketika dekat, ternyata penunggangnya seorang laki dan seorang wanita. Hiksia terkesiap kaget. Kiranya kedua penunggang kuda itu bukan lain adalah toko U dan toko Ing memandang dengan terlongong-longong ke arah kedua pemuda itu, hati Hiksia serasa seperti diinjak-injak oleh kuda mereka. Namun ia tak dapat menahan keheranannya juga, ai, mana yak bewe. Mengapa ia tak kelihatan bersama kedua kakak adik itu? Timbul pikiran semacam itu pada Hiksia karena ia menuduh yak bewe itu sudah jatuh hati pada toko kalau begitu tentulah kemana-mana selalu ikut. Siapa tahu, karena yak bewe lenyap, maka kedua kakak beradik itu menjadi sibuk tak keruan. Kepergian mereka kali ini tujuannya ialah hendak mencari jejak yak bewe. Kepergian yak bewe malam itu meskipun sudah meninggalkan surat, tapi suratnya itu tak jelas maksudnya alias samar-samar. Yak bewe hanya menulis urusan ini kelak tentu jelas sendiri, sekarang masih sukar untuk memberitahukan. Kata-kata dalam surat yak bewe itu, makin menambah kebingungan hati kedua kakak adik tersebut. Sebagai mana diketahui, toko ing tetap belum tahu bahwa yak bewe itu sebenarnya seorang gadis. Untuk jangan membuat sedih hati seng adik, dan karena ia sendiri juga kepingin mengetahui persoalannya, maka toko mau menemani adiknya pergi ke tiangan. Mereka duga yak bewe tentu hadir dalam pertemuan besar para nge-hiong yang sudah makin dekat waktunya itu. Jika yak bewe tak datang, pun mereka akan dapat bertanya kepada orang-orang gagah yang hadir dalam pertemuan besar itu. Dengan begitu, mereka yakin tentu akan berhasil menemukan jejak yak bewe. Eh, saat itu kedua kakak adik si toko itu pun juga melihat Heksia. Mereka pun terkesiap dan serempak sama merabat pedangnya. Pikirnya, ah, sungguh sial, mungkin akan bertempur dengan dia. Jarak kedua pihak makin lama makin dekat. Rupanya toko lebih berpengalaman. Ia melihat Heksia tak bersikap bermusuhan. Tapi toko ing yang melihat Heksia tetap berjalan di tengah jalan seperti tak mau menyingkir ke pinggir, diam-diam merasa khawatir juga. Pikirnya, entah siapakah bangsat itu. Hektometer, ditilik ia berjalan dengan seorang nona cantik, rupanya ia bukan kaki tangan pemerintah. Kebanyakan tentulah bangsa pengganggu wanita. Sebaliknya Sotiao ing tak kenal dengan kedua kakak beradik itu. Kala melihat metah Heksia tak terkesiap memandang ke arah nona itu, padahal sebenarnya Heksia hanya curahkan. Perhatiannya ke arah toko saja, dan nona itu pun terus-menerus memandang pada Heksia juga. Sudah tentu ini hanya menurut anggapan Sotiao ing sendiri, diam-diam marahlah Sotiao ing. Siapakah budak perempuan yang berani jual lagak di tengah jalan itu? Baik, biarkan kuolok-oloknya, suruh ia menelan pil pahit, demikian pikirnya. Dalam pada Sotiao ing berpikir itu, kedua penunggang kuda itu pun sudah tiba di sebelahnya. Rupanya ilmu menunggang kuda dari toko masih belum mahir, hingga tak dapat menguasai congklang kudanya yang menerjang maju. Begitupun toko ing yang sudah tak dapat menguasai kudanya menjadi gelisah. Buru-buru ia meneriak ke Heksia, Hai, minggirlah! Kau hendak mengapa itu? Heksia gelagapan dan buru-buru berseru, Maaf, aku sampai lupa memberi jalan. Ia segera menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan pada kuda toko ing tapi tidak demikian dengan Sotiao ing. Tiba-tiba ia tamparkan tangannya. Dua batang jarum BWEHW Aciam telah menyusup ke dalam paha kuda toko ing sekali meringkik keras, kaki depan kuda itu segera menekup ke bawah. Hampir saja toko ing dilemparkan ke bumi. Memang sebenarnya toko ing sudah berjaga-jaga kalau diserang senjata rahasia. Tapi tak menyangka sama sekali bahwa serangan itu datangnya dari Sotiao ing. Adalah karena sudah siap sedia sebelumnya, maka dengan cepatnya toko ing sudah lantas mencelat ke udara. Dalam melayang turun, ia sudah gunakan jurus kim eng tian ki atau burung garuda pentang sayap. Pedangnya dikembangkan di udara kemudian meluncur turun menusuk Sotiao ing. Toko ing adalah anak murid dari Kongsanto Anio. Ilmu pedang Kongsanto Anio itu tiada lawannya di dunia persilatan. Meskipun sucinya, ialah lisip Jinio yang memberi pelajaran padanya, tapi toko ing sudah dapat menyakinkan dengan sempurna. Keruan Sotiao ing kaget. Nona yang tak dipandang matu itu ternyata memiliki ilmu pedang. Yang luar biasa hebatnya. Kalau ia agak ayal menyingkir tentu sudah dimakan pedang toko ing sekalipun dapat menghindar, tapi karena diserang secara cepat oleh lawan, Sotiao ing tak sempat lagi mencabut goloknya. Toko ing menyerang secara kilat. Sekaligus ia sudah lancarkan tiga serangan. Setiap serangannya tentu mengarah jalan darah Sotiao ing yang berbahaya. Sotiao ing menjadi keripuhan dan terdesak dalam bahaya. Sebenarnya Heksia mendongkol kepada Sotiao ing yang cari gara-gara itu. Tapi demi melihat toko ing menyerang dengan jurus-jurus yang hebat, ia kerutkan dahi. Kalau terus berlangsung begitu, terang Sotiao ing takkan sempat mencabut senjatanya dan kemungkinan besar tentu binasa di ujung pedang toko ing apa boleh buat, terpaksa ia akan turun tangan untuk memberi kesempatan Sotiao ing bernapas. Pada saat Heksia menengahi, Toko ing justru sedang lancarkan jurus yang keempat yakni Giyokli Tosoh atau Bidadari Melempar Tali. Tampaknya Sotiao ing sukar menghindar lagi. Tapi sekali jari tengah Heksia menjentik, kering pedang toko ing kena dipentalkan ke samping. Kaget dan marah toko ing bukan kepalang, damperatnya, Bangsat Jahanam, aku mengadu jiwa padamu. Meskipun jelas dilihatnya bahwa tadi Heksia tak mengandung maksud bermusuhan sungguh-sungguh, namun untuk menjaga kemungkinan yang tak diharapkan, toko cepat putar kodanya. Tepat pada saat itu Heksia mencentik pedang toko ing anak muda itu berdiri berhadap-hadapan dengan adiknya, jaraknya amat dekat sekali, dapat menyerang apabila Heksia mau. Sudah tentu toko utar peranjat. Kuatir kalau anak muda itu akan berbuat jahat terhadap adiknya, tanpa banyak pikir lagi, toko juga ikut-ikutan memaki, Bangsat, lihatlah pasarku. Heksia hendak memberi penjelasan, tapi dua batang pasar toko sudah menyambarnya. Cepat Heksia ulurkan tangan untuk menyambutinya. Pada saat ia berhasil menjepit pasar itu, pedang toko ing pun sudah tiba. Heksia segera gunakan pasar itu untuk menangkis. Tering. Pasar terpapas kutung, tangan ke Heksia hampir turut terluka juga. Karena Heksia berdiri menghadapi toko ing, jadi sotio ing berada di belakangnya. Tok. Ko ing mencekal sebatang pedang pusaka, sedang Heksia hanya bertangan kosong saja. Makin. Dekat jarak mereka, makin berbahaya bagi Heksia harus tumplek seluruh perhatian kepada pedang pusaka si nona itu. Dengan begitu ia tak sempat memperhatikan sotio ing lagi. Tadi telah dikatakan bahwa toko telah timpukan dua batang pasar. Yang sebatang dapat disambuti Heksia, tapi yang sebatang lagi yang memang diarahkan oleh toko untuk sotio ing dan tak mampu disambuti oleh gadis itu. Memang lain Heksia lain sotio ing, karena kalah lihai daripada pemuda itu, jalan satu-satunya bagi sotio ing ialah menghindar. Tapi meski ia sebat sekali dapat menghindar, tohta urung tusuk kodainya yang terbuat dari batu kemala kena dihantam jatuh oleh pasar itu. Inilah yang dinamakan jangan suka mengganggu anjing, tidur, atau jangan suka cari perkara yang berarti mengundang bahaya. Kejut dan marahlah sotio ing. Cepat ia sudah siapkan jarum bewe hoa ciamnya. Ia bermaksud hendak gunakan siasat seperti menghadapi toko ing tadi, yaitu merobohkan koda tunggangan toko utapi. Tiba-tiba Heksia putar tubuhnya dan dengan pukulan biat gongci yang ia hantam jarum sotio ing itu sampai tercerai berai. Setelah deliki mete, Heksia lantas. Menyikut dan aduh begitu seng mulut mengaduh, tubuh sotio ing pun sudah terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Padahal sikutan Heksia itu hanya dengan gunakan tenaga kai ukin atau ketangkasan. Sebenarnya sotio ing tak menderita kesakitan apa-apa. Ia menjerit tadi, karena sama sekali tak menduga akan tindakan Heksia. Tapi pukulan biat gongci yang yang dilepas Heksia tadi, memang menggunakan lewekang penuh. Ia pernah bertempur dengan toko U dan tahu kalau toko U tak boleh dibuat main-main. Apalagi anak muda si toko itu jaraknya masih enam sampai tujuh tombak jauhnya. Taruh kata sotio ing benar lepaskan bewe hoa ciam, pun toko U tentu dapat mengatasinya. Jalan pikiran Heksia ialah mencegah sotio ing memperbesar perkara. Itulah sebabnya ia hantam jarum bewe hoa ciamnya sampai berceceran. Sayang dalam kesibukannya itu Heksia tak sempat memikir jauh. Ia bermaksud baik terhadap toko, tapi karena tak memperhitungkan akibatnya, malah menjadikan salah pahamnya. Pukulan biat gong chiangnya tadi tak berarti bagi toko, tapi kudanya, ya, kudanyalah yang tak kuat. Bukan saja kuda toko U yang tengah lari itu berhenti dengan tiba-tiba, pun bahkan tersurut mundur sampai beberapa langkah. Kuda menjadi kaget dan melonjak-lonjak sehingga toko hampir dilemparkan ke tanah. Maksud baik dari Heksia, menjadi percuma saja. Bahkan hal itu diartikan sebaliknya oleh toko dengan murkan anak muda itu loncat turun dari kudanya. Sekali ia rangsangkan kipasnya, jalan darah yang mematikan di tubuh Heksia segera diserangnya. Ilmu tutukan kipas dari toko, sebenarnya merupakan ilmu sakti dalam dunia persilatan. Tapi ia kebentur dengan Heksia yang memiliki ginkang jempol. Tanpa menghiraukan Sutiao Ing lagi, Heksia segera kembangkan ginkangnya untuk berlincahan kian kemari, naik turun. Menghindari tujuh buah serangan toko jangankan kena, sedang menyentuh bajunya saja kipas toko itu sudah tak mampu. Insyaf bahwa kepandaian lawan lebih tinggi dari dirinya, kini toko menjadi kalap. Asal dapat menutuk saja, tak peduli apakah itu jalan darah yang fatal, mematikan, atau jalan darah yang tak terbahaya. Jadi ia menutuk asal menutuk saja. Kebencian toko Ing terhadap Heksia, jauh lebih besar dari engkohnya. Seperti engkohnya, sekali gebrak ia pun sudah lancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Selain itu mulutnya terus nericis memaki-maki Heksia sebagai maling jahat. Menghadapi keroyokan kakak beradik itu, terpaksa Heksia keluarkan seluruh kebisaannya. Dalam pada itu, diam-diam ia mulai marah juga. Pikirnya, taruh kata pihakku yang bersalah karena mengganggu kuda kalian, toh juga tak seharusnya kalian lantas menyerang secara begitu ganas. Sampai sekian saat, Heksia belum berhasil untuk membebaskan diri dari rangsangan kedua saudara itu. Akhirnya setelah berkutetan sekian lama, barulah ia memperoleh kesempatan itu. Ia menyelingap keluar dari samping toko Ing, sembari membentaknya, berhenti. Namun toko Ing sudah seperti orang kerangsekan setan. Ia terus mengu bermaju dan menusuk lagi, bangsat, mau lari? Heksia tertawa dingin, jika aku seorang bangsat, tentu tadi-tadi sudah ku cabut nyawamu. Bukannya aku takut pada kalian, aku hanya memandang pada diri Nonasu. Siapa yang suruh kau memandang mukaku? Kedua bangsat kecil itu kurang ajar sekali, hajar sajalah mereka itu habis-habisan. Sedikitpun aku tak kasihan pada mereka dengan serempak. Su Tio Ing sudah lantas menyauti kata Heksia. Yang dimaksud oleh Heksia diri Nonasu itu, adalah Su Yak BWE. Dalam mengucapkan kata-katanya itu, hati Heksia amat ramah sekali. Siapa tahu, Su Tio Ing sudah salah duga, mengira kalau dirinya yang dimaksudkan si anak muda itu. Sudah tentu Heksia menjadi meringis seperti monyet tertawa. Adalah toko Ing yang hampir mau meledak dadanya. Dengan lantang ia memaki, kurang ajar. Siapa yang minta kasihanmu, pedang cengkong kiamnya kembali merabu Heksia dalam hujan serangan Sin Leong Jut Hei, Leng Won Ho Anci, Hian Nyo Hoat Set dan Beng Ketoh Li. Sekaligus ia lancarkan empat buah jurus yang semuanya mengarah jalan darah mematikan. Heksia tak mempunyai kesempatan untuk memberi penjelasan lagi dan lagi ia sendiri pun tak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Dalam penjelasan itu, tak urung ia harus mengatakan, Suyak Bwe adalah calon istriku yang batal. Kini ia tak mau padaku, tapi dengan masih memandang mukanya, aku tetap memberi ampun pada kalian, ini runyam. Tok kau lebih tenang dari adiknya, dalam pengalamannya ia pun lebih banyak dari seng adik. Setelah mendengar kata-kata Heksia tadi, ia duga di situ tentu tersembunyi sesuatu. Belum lagi ia sempat merangkai dugaannya lebih jauh, Suti Oing sudah menyelutuk tadi. Diam-diam Tok kau berpikir, ah, kiranya Nona Siluman itu juga orang sisu. Kukira ucapan anak muda itu menyangkut diri Suhyante, yak Bwe. Hektometer, lucu benar. Namun kecurigaan Tok kau masih tetap belum hilang sama sekali. Pikirnya pula, dengan tanpa alasan, Nona jahat itu menyerang Tok kau ing secara tiba-tiba. Anehnya mengapa bangsat kecil itu, Heksia, tak mengatakan karena memandang mukanya dan rupanya bangsat kecil itu masih belum mau mengeluarkan seluruh kepandainya untuk bertempur. Setelah menutupkan kipasnya ke punggung Heksia, Tok kau tiba-tiba hentikan serangannya. Dan berseru, siapakah kau ini? Kami tiada bermusuhan padamu, mengapa kau hendak memusuhi kami? Apa yang diucapkan Tok kau itu, hanya separuh bagian yang dimengerti Suti Oing. Kiranya bukan saja Tok kau itu menganggap Heksia dan ia, Suti Oing, itu sekawan, pun memandang serangan yang dilakukannya, Suti Oing, itu juga berarti perbuatan Heksia. Lebih lanjut, Tok kau tetap mengira kalau perbuatan Heksia dulu menyelundup ke dalam rumahnya itu, tentu bermaksud jahat. Tapi Suti Oing hanya tahu akan peristiwa saat itu. Sama sekali ia tak tahu menahu tentang peristiwa Heksia menyelundup ke gedung keluarga Tok kau tempoh hari. Sebenarnya Heksia hendak memberi penjelasan. Tapi karena ia tak tahu bagaimana harus memulai, maka walaupun mulutnya komat kamit tapi tak keluar suaranya. Adalah Suti Oing yang bermulut lancar, dengan sikap mengejek, sudah lantas buka suara, apakah kalian itu anak ayam yang baru pertama kali ini keluar dari kandang? Masakan pendekar muda Tuan Heksia yang cemerlang namanya, kalian sudah tak mengetahui? Hektometer, apakah sekarang kalian masih berani kurang ajar padaku lagi? Apa? Benarkah kau Tuan Heksia teriak Tok kau dengan kaget? Saat itu Heksia merasa jengah dan mendongkol. Selagi Tok kau dan adiknya terkesiap, ia lantas gunakan gerak itho jongtian atau burung bangau menyusup ke udara, loncat keluar dari kepungan mereka. Di sana Heksia rangkap kedua tangannya memberi hormat. Urusan hari ini adalah pihak kami yang bersalah, dengan ini kuhaturkan maaf. Habis berkata ia lantas berputar tubuh dan terus menggelandang tangan Su Tiao Ing diajak pergi. Tindakan Heksia itu membuat Su Tiao Ing melonjak kaget, serunya, hai, bagaimana kau ini? Tidak menghajar mereka, sebaliknya kau malah minta maaf. Dengan wajah keren Heksia mendengus dan berkata, jangan membuat onar lagi. Ditariknya tangan si Nona terus dibawa lari. Dicekal oleh Heksia erat-erat, mana Su Tiao Ing mampu berkutik. Kedua saudara Tok kau saling berpandangan satu sama lain. Kemengkalan hati Tok kau Ing masih belum meredah, namun ia tak mau memaki-maki bangsat lagi kepada Heksia. Tok kau Ing amat menyayang sekali akan kudanya itu. Walaupun kuda kesayangannya itu kena sebatang jarum BWE Hoa Ciam, ia duga tentu tak jadi halangan. Asal jarum itu lekas-lekas dikeluarkan dan kuda diberi obat seperlunya, tentulah akan sembuh. Apalagi ia selalu membawa batu sembrani untuk alat penyedot jarum BWE Hoa Ciam. Tapi alangkah kejutnya ketika ia menghampiri kuda itu ternyata binatang itu mulutnya mengeluarkan busa putih. Dan kalau dulunya kuda itu seekor kuda putih yang tegar, kini berubah menjadi seekor kuda hitam. Waktu sudah dekat, Tok kau Ing tercium bau yang busuk. Itulah akibat dari kena jarum BWE Hoa Ciam yang beracun seru Tok kau demi turut menghampiri. Kemarahan Tok kau Ing tadi masih belum meredah. Waktu mendengar keterangan engkohnya itu, berkobarlah lagi amarahnya itu. Betul-betul seorang wanita siluman yang ganas. Kurang ajar sekali, tanpa suatu alasan apa-apa ia sudah membunuh kuda kesayanganku dengan jarum beracun. Hektometer, Toan Heksya itu juga bukan orang baik. Tak peduli dia itu seorang pendekat kecil atau besar, pokok dengan galang gulung bersama seorang perempuan jahat, ia tentu juga bukan manusia baik. Nona itu memaki-maki untuk melampiaskan kemarahannya. Urusan ini memang agak aneh, kata Tok kau apanya yang aneh tanya Seng Adik. Masih ingatkah kau kepada Sin Ciam Ciu Lu Hang Jun tanya Tok kau Tok kau yang merah mukanya dan bersungut, perlu apakah sebut-sebut namanya? Apa hubungannya dengan dia? Ah, jangan marah-marah dulu, toh aku belum selesai mengatakannya. Coba jawab, apakah kau masih ingat akan beberapa hal yang dikatakannya tempo hari itu tanya Tok kau pula? Tentang apa? Bukankah ia pernah mengatakan tentang diri Toan Heksya yang katanya sudah mempunyai seorang tunangan, yaitu putri angkat dari Sikel, Ciatu Su dari Lu Ciu. Dulu Nona itu bernama Sik Hang Jun pula, bahwa Nona Su itu juga seorang pendekar wanita. Tapi entah bagaimana, ia telah cek-cok dengan Heksya terus lolos tak ketahuan tempat tinggalnya lagi. Kini Toan Heksya itu ubek-ubekan mencarinya kemana-mana. Benar, Lu Hang Jun memang pernah mengatakan begitu. Ahi, kalau begitu, apakah Nona Jayat yang melepas BWE Hoa Ciam pada kudaku itu suyak BWE? Lah, itulah makanya kukatakan kalau urusan ini agak aneh, kata Tok kau, Heksya berjalan bersama Nona itu. Karena Heksya memanggilnya Nona Su, teranglah kalau ia itu tentu suyak BWE. Jika mereka berdua sudah rukun kembali, biarlah, kita tak usah pedulikan. Tapi suyak BWE itu seorang pendekar wanita dan seorang Nona dari keluarga ternama. Mengapa tanpa suatu sebab ia membunuh kudamu dengan BWE Hoa Ciam? Ya, mengapa begitu melihat kami berdua, ia lantas bersikap memusuhi? Tidakkan hal ini aneh. Tok kau ingcibirkan bibirnya, apa yang disohorkan orang tentang pendekar besar, pendekar kecil dan pendekar wanita itu, memang tak dapat dipercaya penuh. Siapa tahu kalau toan Heksya dan yak BWE itu juga orang macam golongan begitu? Tok kau gelengkan kepala, siapa yang tak tahu akan kemasyuran nama toan Heksya? Sebagai pendekar utama. Tentang suyak BWE, walaupun tak setenar toan Heksya, tapi Lu Hang Jun pun mengatakan kalau ia itu seorang pendekar wanita, tentunya ia takkan berbuat hal-hal macam tingkah seorang perempuan siluman begitu. Tok kau ing tertawa menghina, yang didengung-dengungkan orang itu adalah palsu, apa yang kita saksikan sendiri barulah tulen. Kalau mereka memang ternyata jahat, apakah kita tak mau percaya? Tapi masih ada lain hal yang mencurigakan. Jika dipikirkan, sampai sekarang aku masih belum mendapat jawabannya, kata tok kau apakah mengenai peristiwa malam itu tanya tok kau ing ya, benar. Tengah malam buta toan Heksya menyelundup ke dalam rumah kita. Suto akolah yang pertama-tama mengetahuinya di dalam taman lalu menyerangnya. Itu waktu kita masih belum tahu kalau orang itu ternyata toan Heksya. Kita hanya menduganya tentulah kaki tangan kerajaan yang mendapat tugas menangkap suto aku, Kata tok kau mendengar itu, mulailah timbul tanda tanya dalam hati tok kau ing dengan seksama ia mendengari penuturan engkauhnya. Setelah berhenti sejenak, tok kau melanjutkan pula, dalam hal itu ada tiga buah hal yang mencurigakan. Pertama, suto aku dan toan Heksya itu sama-sama tinggal di markas Kim Kenya. Suto aku sendiri pernah mengatakan bahwa sekalipun tak kenal baik, namun ia sudah kenal dengan toan Heksya ketika berada di markas Kim Kenya. Tapi anehnya mengapa ia menyerang toan Heksya dan memakainya? Kedua, sesuai dengan pribadi seorang pendekar seperti toan Heksya, seharusnya ia menggunakan aturan untuk menjumpai kita. Anehnya lagi, mengapa ia harus menyelundup masuk pada tengah malam buta? Ketiga, setelah toan Heksya pergi, mengapa suto aku pun lantas tinggalkan kita tanpa pamit? Entah kepergiannya itu dengan toan Heksya, ada hubungan apa? Tok kau ing berdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian barulah ia berkata, hal-hal aneh yang kau katakan itu memang sukar dipecahkan. Mungkin sebelumnya suto aku sudah tahu kalau toan Heksya itu bukan orang baik-baik, maka ia tak mau mengenalnya. Tapi toku gelengkan kepala, belum tentu begitu. Jika benar ia tak mau kenal pada toan Heksya, seharusnya ia mengatakan pada kita. Urusan ini hanya setelah kita bertemu dengan suto aku baru dapat dijelaskan, akhirnya hanya begitulah komentar toko in kata toko lebih lanjut, suto aku orang Sisu. Noan kawan toan Heksya tadi juga Sisu. Wanita jahat macam Suya BWM mana dapat disejajarkan dengan suto aku? Orang Sisu, banyak jumlahnya. Sudah tentu ada yang baik ada yang jahat. Hektometer, aku sungguh tak puas, mengapa perempuan jahat tadi menyamai si suto aku, menyelutuk toko in dengan uring-uringan. Dikala toko in mengucapkan kata-kata suto aku itu, nadanya penuh dengan kemesraan. Mimpi pun tidak kiranya ia, bahwa suto akonya itu ternyata seorang wanita. Dan makin jauh dari alam pikirannya bahwa suto akonya yang disanjung puji itu, bukan lain adalah si perempuan jahat Suya BWM itu sendiri. Sebenarnya toko masih belum hilang kesangsiannya. Tapi karena toan Heksya tadi tegas menyebut nona kawannya itu dengan panggilan nona Su, maka ia pun keliru menduga suto ing itu Suya BWM. Karena itu, analisanya yang sudah hampir mendekati kebenarannya itu menjadi kalang kabut tak keruan lagi. Ah, koko, sudahlah jangan dipikirkan lagi. Ayo, kita lekas-lekas ke kota membeli seekor kuda lagi, agar jangan sampai terlambat tiba di tiangan. Asal sudah bertemu dengan suto aku, segala. Apa tentu jelas, akhirnya toko ing meneriaki seng nengkoh yang termangu-mangu dalam dugaan itu. Pikir toko, jika Suya BWM itu seorang lain lagi, dugaanku semula itu keliru semua. Suto aku itu tentulah bukan seorang nona yang menyamar lelaki. Ah, semoga ia itu benar-benar seorang lelaki perwira, agar idam-idaman adikku itu terkabul. Walaupun bermula toko menyangsikan bahwa suto aku itu seorang lelaki benar-benar, tapi selama itu belum pernah ia mengutarakannya kepada toko ing tapi setelah terjadi peristiwa tadi, ia mulai menyangsikan kesangsiannya tempo hari itu. Hal itu lebih-lebih ia tak berani mengatakan kepada adiknya karena khawatir ditertawainya. Ya, benar, hanya setelah bertemu dengan suto aku, kita baru mengetahui jelas persoalan ini, akhirnya ia menyetujui pendapat adiknya. Sekarang marilah kita tinggalkan kakak beradik si toko itu untuk mengikuti perjalanan Toan Hiksia dengan suti ao ing. Dalam beberapa kejap saja, mereka sudah lari sejauh 6 sampai 7 li. Selama itu mereka tak saling bicara apa-apa. Hai, apakah kau hendak mematahkan tulang kakiku? Lepaskan tanganku, lepaskan tanganku suti ao ing menjerit-jerit. Hiksia hentikan larinya dan lepaskan cekalannya. Tapi kembali suti ao ing menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung hampir merubui dada Hiksia. Hal itu bukan karena ia memang sengaja. Seperti diketahui, ia diseret lari oleh Hiksia. Begitu tenaga penyerit itu dilepaskan, tubuhnya tentu kehilangan keseimbangannya dan lalu mau menjorok kemuak. Walaupun mendengkol namun tak tega juga Hiksia mengawasi nona itu jatuh tersungkur. Cepat ia jamret nona itu supaya berdiri tegak. Setelah itu baru ia lepaskan tangannya lagi. Mengapa kau begini kasarnya? Coba lihat ini, lenganku sampai biru kau pijat suti ao ing mengomel. Dengan mendengkol Hiksia menjawab, siapa suruh kau tadi cari perkara? Hektometer, kalau lain kali begitu. Suti ao ing kerutkan alisnya, menukas, apa? Bukan saja hendakku remas tulang lenganmu, pun akan kupatahkan kedua tanganmu nanti, kata Hiksia. Sengaja Hiksia berkata keras, agar cocok dengan nona itu. Siapa tahu melihat ia marah sungguh-sungguh, suti ao ing tak berani unjuk kekerasan kepala dan malah mengaturkan maaf. Baiklah, kali ini anggaplah aku yang kurang ajar berani menyalahi kawan-kawanmu hingga membuat kau marah. Kau marah-marah sebengis ini, lain kali aku tentu tak berani berbuat lagi. Karena sudah mengakui salah, kemarahan Hiksia pun reda. Katanya, memang kau yang salah, mengapa harus suruh menganggap salah? Sekalipun aku tak kenal dengan mereka, tapi tak seharusnya kau berbuat begitu. Tiba-tiba mulut suti ao ing tertawa mengikik, sebenarnya aku un bukan tanpa alasan berbuat begitu. Huh, jadi kau mempunyai alasan. Orang berjalan baik-baik, apa mengganggu kau? Mengapa kau lepaskan BWO Aciam ke kuda mereka Hiksia mendengus? Sudah tentu aku mempunyai alasanku sendiri. Apakah kau mau mendengarnya? Bilanglah kata Hiksia dengan ketus. Suti ao ing jebikan mulutnya tertawa, mengapa kau memandang tak berkesiap pada anak perempuan orang? Dan mengapa budak hina itu juga memandang terus-menerus padamu? Aku tak senang melihat perbuatannya itu. Merah padam selebar muka Hiksia mendengar kata-kata itu. Ia kerupukan, marah tak bisa, membantah tak dapat. Akhirnya ia hanya dapat membentak-bentak saja, ngaco, ngaco belosa yang tadi aku lupa memberimu sebuah kaca cermin supaya kau dapat melihat, kata suti ao ing. Huh, peduli apa kau? Aku memandanginya sekali atau dua kali, peduli apa kau? Suti ao ing tertawa, ha, kiranya kau ini tak kenal susila. Aku ini kaum wanita, bukan? Kalau wanita lalu bagaimana? Kau berjalan bersama aku, tetapi mengincar gadis lain. Ini dikata tidak punya susila. Berarti kau menghina aku, tahu. Aku tak dapat menamparmu, maka mencari sasaran nona itu untuk melampiaskan kemengkalan hatiku, kata suti ao ing. Pemutar balikan suti ao ing itu telah membuat Hiksia bungkam. Pikirnya, anak perempuan memang aneh. Sudahlah, sudahlah, aku tak mau adu mulut padamu. Hiksia tak mau meladeninya lebih lanjut, tapi suti ao ing tetap tak mau melepaskannya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia bertanya pula, siapa kakak beradik tadi? Kau katakan kenal, tapi mengapa mereka menanyakan siapa kau? Dan mengapa budak perempuan itu terus-menerus memaki-maki kau sebagai pencuri? Mengapa ia begitu geram hendak membunuh kau? Bermula ia memandangku tanpa kesiap, kemudian tak henti-hentinya memakimu, hektometer, kau tentu pernah berbuat sesuatu yang menyalah ia? Pertanyaan suti ao ing menyebabkan hati Hiksia merasa pilu lagi. Pikirnya, ya, mengapa kakak beradik si toko itu benci sekali kepadaku? Sebelum kejadian tadi, mereka tak kenal aku. Ini siapa? Kalau mereka memaki-maki dan membenci aku, itulah disebabkan karena urusan suyat. BWE Ya BWE memaki aku bangsat, mereka pun lantas ikut-ikutan memaki begitu. Ah, ya BWE, walaupun aku toan Hiksia mempunyai seribu satu kesalahan padamu, tapi kita toh pernah terikat dalam perjodohan sepasang tusuk kondai kumala. Mengapa kau begitu membenci padaku melihat si anak muda merenung diam? Suti ao ing tertawa kegirangan, bagaimana? Kata-kataku itu tepat, bukan? Kau telah berbuat kesalahan apa kepadanya? Dirundung oleh kepiluan hatinya, sudah tentu Hiksia tak bernafsu untuk banyak bicara. Apalagi ia anggap suti ao ing itu bukan orang yang patut ia curahi perasaan hatinya. Maka ia punam saja dan hanya menghela nafas. Lewat beberapa saat kemudian, barulah ia dapat menjawab, Entahlah, aku sendiri tak tahu. Mungkin aku pernah berbuat salah kepada lain orang. Terserah saja bagaimana kau hendak mengatakan. Lagi-lagi mulut suti ao ing mengikik tertawa, Apakah kau suka kepada nona itu? Jangan mengurusi perkara orang, bentak Hiksia, biar ku kasih tahu padamu, aku tak suka kepada siapapun juga. Sungguh. Ah, sayang sekali. Sedikitpun kau tak mengerti hati anak perempuan, suti ao ing menertawakan. Huh, jangan berkata yang tidak-tidak. Apanya yang disayangkan kata Hiksia. Nona itu mulutnya memaki kau bangsat, tapi hatinya suka padamu, mengerti kata suti ao ing Hiksia terkesiap dan membentak, omonganmu makin lama makin melantur. Aku sama sekali tak kenal dengan nona itu. Ia begitu membenci aku, mengapa kau katakan suka? Suti ao ing tertawa, kalau ia tak suka padamu, mengapa ia benci padamu? Makin ia benci, itu berarti ia makin merindukan kau. Apakah ini bukan menandakan ia suka padamu? Sedikitpun kau tak mengerti sehingga mengecewakan rasa kasih orang. Apakah itu tidak sayang sekali? Pikiran hati Hiksia seperti terbuka. Ia kira kalau su yak bewe itu sungguh sudah membencinya. Kiranya apa yang dikatakan suti ao ing jauh sekali bedanya dengan jalan. Pikirannya. Diam-diam ia membatin, benarkah hati seorang gadis itu begitu? Apakah kebencian yak bewe itu karena ia tak dapat melupakan aku? Pikirannya melayang-layang pada peristiwa yang lampau dan wajah calon istrinya itu terbayang-bayang di mukanya. Sudah tentu su tia o ing tak mengerti isi hati Hiksia. Hiksia berdebat tentang toko ing. Tapi ternyata hatinya mengenangkan yak bewe. Maka dugaan su tia o ing pun tentulah kalau Hiksia itu mempunyai hubungan yang amat mesra dengan toko ing. Demi melihat anak muda itu termenung-menung, diam-diam su tia o ing pun merasa rawan. Kiranya rangkaian kata-katanya yang dibuat berdebat dengan Hiksia itu adalah untuk menjajaki apakah anak muda itu tahu akan perasaannya, su tia o ing, kepadanya. Karena melamun, tanpa terasa Hiksia pun hentikan langkahnya. Tiba-tiba su tia o ing berseru pelahan di dekat telinganya, dan nona su itu. Siapakah dia? Hiksia terkesiap, serunya, apakah tamu? Su tia o ing tertawa, ku tanyakan siapakah nona su itu? Apa? Jadi kau sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu bahwa yang ku sebut nona su itu bukan ku maksudkan kau. Su tia o ing menyahut dengan tenang, sudah tentu taulah. Apakah kau kira aku tolong? Manakah su di memandang perasaan hatiku? Sudah tentu nona su itu seorang lain lagi. Hiksia mendongkol dan tersipu-sipu, kalau sudah tahu, mengapa kau masih bingung dan mengira kalau dirimu? Su tia o ing tertawa getir, kau memberatkan hubunganmu dengan nona su, maka kau lantas bercidra dengan kakak beradik tadi. Tapi aku tak ada sangkut pautnya dengan mereka, maka memperolok-olokannya. Mengapa? Apa kau tak suka hati? Mereka berdua hampir menghilangkan nyawaku, masakah aku tak boleh membalas? Diam-diam Hiksia marah, namun tak mau ia menceritakan urusannya dengan yak bewe kepada su tia o ing. Ho, sebenarnya kau suka yang mana kembali su tia o ing menggoda, nona su apa nona tadi? Hektometer, ku lihat kau ini tak setia pada cinta, maka tak heran kalau orang marah-marah padamu. Kau ngaco belo bentak Hiksia. Ngaco belo apa? Kau sendiri mengatakan kau tak punya kesetiaan hati bantah su tia o ing. Aku hanya mengatakan siapapun aku tak suka. Jangan tanya panjang lebar lagi. Hektometer, hektometer, jika masih ribut saja, aku-aku. Kau mau apa tuh kak su tia o ing? Aku takkan peduli lagi padamu, kata Hiksia. Su tia o ing tertawa mengejek, Huh, siapa yang minta kau mengurusi diriku? Kau mau pergi, silahkan pergilah. Bukankah untuk kepentinganmu maka kau baru mau bersama aku ketiangan ini? Pertama, kau tentu mempunyai kesempatan bertemu dengan kedua kakak beradik tadi. Kedua, karena kau tak mengerti isi hati seorang gadis, jika aku berada di sampingmu, tentu dapat memberi advis. Hiksia tertawa meringis lalu memutus pembicaraan itu. Baik, aku tak mau bicara lagi padamu. Ayo, kita lekas berjalan. Sejak ini jangan membicarakan hal itu lagi. Walaupun mulut Hiksia mengatakan begitu, tapi dalam hatinya ia masih tetap mengenangkan urusannya dengan yak BWE. Sebentar ia merasa heran mengapa yak BWE tak bersama-sama dengan tokoh, sebentar lagi ia bertanya pada diri sendiri apakah karena terkenang padaku maka yak BWE benci padaku. Kemudian sebentar lagi ia berpikir, kepergian kedua engkoh adik ke Tiang An itu, tentulah hendak hadir dalam rapateng Hiong Tai Hwe. Ya, memang aku mempunyai kesempatan berjumpa dengan mereka nanti. Meskipun sekarang yak BWE tak ikut, tapi tentulah ia sudah berjanji dengan kedua saudara itu untuk bertemu di Tiang An. Dan, pikiran itu telah menyebabkan hatinya ingin lekas-lekas mencapai Tiang An. Sekarang mari kita meninjau keadaan yak BWE. Sepergenya dari rumah keluarga tokoh, hatinya merasa kecil. Tak tahu kemana harus mencari jejak Hiksia. Akhirnya dalam kegelapan pikiran itu, ia teringat akan sipinio. Pikirnya, ciciin itu lebih banyak pengalaman dari aku. Baik aku kesana minta advisnya, mungkin ia dapat memberi petunjuk. Demikian ia bergegas-gegasayunkan langkah menuju ke tempat sipinio. Pada hari itu ia tiba di sebuah kota kecil. Dari tempat kediaman inio, kota itu hanya terpisah kira-kira setengah hari perjalanan. Yak BWE merasa lapar lalu singgah di sebuah warung yang letaknya di tepi sungai. Sebenarnya ia tak biasa minum arak, tapi karena pikirannya pepatia hendak minum arak untuk melepaskan keruatan hatinya itu. Sebelumnya ia periksa dulu isi kantongnya, setelah itu baru ia berani pesan ini itu. Seorang tetamu yang duduk di pinggir, rupanya memperhatikan gerak-gerak yak BWE. Ia meliriknya tajam-tajam. Ketika yak BWE berpaling, dilihatnya orang itu seorang pemuda desa yang berbaju kain kasar. Dari sikapnya, menandakan ia itu seorang tolol, sama sekali bukan bangsa kaum persilatan. Yak BWE tak pernah menaruh persangkaan apa-apa. Hanya ketika yak BWE berpaling tadi, buru-buru pemuda desa itu alihkan pandangannya. Teringat yak BWE akan pengalamannya ketika tempoh hari di warung arak ia membayar dengan mas Kim Tzu. Diam-diam ia merasa geli sendiri, pikirnya, ah, sekali pernah digegitular, lain kali kalau bertemu semak belukar tentu harus berhati-hati. Setiap kali aku masuk warung, tentu lebih dulu ku periksa kantongku ada uangnya tidak. Ini memang lucu, tapi apa boleh buat? Pemuda desa itu tentulah bukan bangsa orang jahat. Pengalamannya di warung arak itu, karena membayar dengan Kim Tzu ia telah kesamplokan dengan dua orang benggolan penjahat. Dan karena peristiwa itu kenalah ia dengan Tokkou terkenang akan peristiwa itu, ia geli tapi kemudian merasa berduka juga. Bayangan ke Hiksia kembali terbayang-bayang di kalbunya. Dari Tokkou, ia kembali terkenang pada Hiksia. Pertemuannya dengan Hiksia di taman keluarga Tokkou, terlintas lagi dalam kenangannya. Kata-kata Hiksia yang meminta maaf kepadanya secara sungguh-sungguh itu, kembali mengiang-ngiang dalam telinganya. Bagaimana dengan rasa putus asa Hiksia pergi, pun tak luput dari kenangannya. Diam-diam yak BWM menghela nafas. Hatinya gundah dan menyesali dirinya sendiri, ia begitu sungguh-sungguh kepadaku tetapi ku perlakukan ia begitu getas. Ai, seharusnya aku tak boleh bersikap demikian keterlaluan. Ah, Hiksia, Hiksia, tahukah kau bagaimana getaran hasratku untuk minta maaf sepadamu? Karena kepekatan hatinya itu, tahu-tahu tanpa merasa ia sudah meneguk lima sampai enam cawan arak. Ia mulai mabuk. Ketika pikirannya melayang-layang dibuai oleh bekerjanya arak itu, tiba-tiba ada dua orang lelaki masuk ke dalam warung situ. Begitu berat langkah kaki kedua orang itu, hingga papan lantai sampai tergetar dan yak BWM pun kaget dan tersadar. Bukan saja yak BWM, pun lain tetamu juga sama memandang ke arah kedua orang itu. Ternyata mereka itu, seorang Hwesyo dan seorang Tosu. Orang pertapaan masuk ke dalam warung arak, itulah aneh. Begitu duduk, keduanya lantas pesan arak dan makanan barang berjiwa, daging, secara rayau sekali. Diam-diam yak BWM mendamprat, huh, memuakan betul. Hwesyo yang gemar makan daging minum arak, tentu bukan golongan baik. Habis itu ia lantas salihkan pandangan matanya, tak mau melihat mereka lagi. Tapi di luar dugaan, tanpa disengaja yak BWM telah mendengar pembicaraan mereka yang dilakukan dalam bahasa Kang O. Dulu memang ia tak mengerti, tapi setelah diajar oleh Enio, Tok Kou dan lain-lain, kini ia sudah dapat menangkap walaupun belum 100%. Bermula ia tak begitu mengacuhkan tapi tiba-tiba terdengar Hwesyo itu berkata, kalau bertemu dengan budak perempuan Shisu itu, apakah Tuheng bisa mengenalinya? Yak BWM terkesiap, pikirnya, siapakah yang dimaksudkan itu? Waktu masih kecilnya, aku pernah melihatnya. Tapi kebanyakan anak perempuan itu kalau sudah besar tentu berubah. Kalau sekarang bertemu muka, entahlah aku dapat mengenalinya tidak. Hanya saja, wanita yang lihai amat sedikit jumlahnya di dunia persilatan. Walaupun bagaimana juga, tentulah ia mempunyai ciri-ciri yang dapat kita gunakan sebagai tanda pengenal, sahut si imam, Tosu. Berapakah umurnya sekarang? Tanya si Hwesyo pula. Di antara 17 sampai 18 tahunan, jawab si imam, waktu kecilnya cantik, konon kabarnya ia sekarang lebih hebat lagi. Hwesyo itu tertawa gelak-gelak, serunya, aku tak peduli ia cantik atau tidak. Aku seorang pertapaan, tak ingin merusak kaum wanita. Cuma apa yang kau katakan bahwa ia berkepandaian tinggi itu, entah sampai di mana kelihayannya? Itu sih tak mengherankan, karena ia anak murid dari seorang tokoh kenamaan. Tentang siapa suhaunya itu, meskipun belum pernah ketemu tapi rasanya kau tentu pernah mendengar namanya. Wanita tua itu benar-benar seorang tokoh yang jarang terdapat tandingannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam urusan ini, kata si imam. Tampak si Hwesyo itu kurang senang, katanya, kau ternyata bersikap seperti anjing berjawat ekor, ketakutan. Terhadap seorang nona kecil saja kau ketakutan setengah mati. Apa peduli dengan suhunya yang lihai, apakah kita tak mampu mengatasi? Si imam tertawa, jangan toheng marah-marah. Aku hanya bilang supaya kita berhati-hati dan sama sekali bukan ceri padanya. Dengan keangkeran nama partai muleng sanpe itu, sekalipun suhunya keluar juga belum tentu dapat menang. Tapi daripada tambah sebuah urusan, kan lebih baik berkurang satu urusan. Bisa membuat supaya suhunya tak tahu, itulah lebih baik. Si Hwesyo menghirup secawan besar arak dan berkata, nah, itu dapat diterima. Memang kita hanya diminta tolong menangkap nona itu saja. Jika dapat mengurangi urusan, sudah tentu itu lebih baik sekali. Tiba-tiba Hwesyo itu lirihkan, perlahankan, suaranya, kabarnya nona itu bertengkar dengan keluarganya karena seorang anak lelaki Shitoan. Benarkah itu? Benar, justeru karena bertengkar itu, ku khawatir apakah ia ikut melarikan diri dengan pemuda Shitoan itu kata si imam. Kembali si Hwesyo mengerut kurang senang, katanya, tak usah kiranya kau banyak. Kekuatiran. Tentu bersama-sama dengan budak itu. Aku melainkan hanya mempertinggi kewaspadaan saja, mengapa? Bukankah kau katakan budak itu bertengkar dengan keluarganya karena seorang pemuda Shitoan? Kemudian kalau budak itu melarikan diri, mengapa tak mungkin ikut pada pemuda itu tanya si Hwesyo? Tau heng, kau tahu satu tak tahu dua. Kabarnya budak laki itu sudah punya pacar lain, sahut si imam. Hwesyo itu tertawa keras, serunya, kalau begitu tindakan budak itu meninggalkan. Kenikmatan kedudukan, ternyata hanya memburu bayangan kosong saja. Ha, mendiang ayahnya yang sudah menjadi setan itu. Tau heng, minum, minumlah. Jangan sembarangan menyebut nama ayahnya itu, sekarang suasananya sedang genting, cepat-cepat si imam menukasnya dan kata-katanya yang terakhir itu diucapkan dengan berbisik-bisik. Sekalipun begitu, yakbwe tetap dapat mendengarnya dengan jelas. Makin mendengari, yakbwe makin terperanjat heran. Pembicaraan kedua orang pertapaan itu seolah-olahnya ditujukan kepadanya. Budak perempuan Shisu dan budak lelaki Shitoan yang dijadikan pokok pembicaraan mereka itu, siapa lagi kalau bukan ia dan Shitoan Hiksya. Tapi yakbwe merasa aneh akan beberapa hal yang diucapkan mereka itu tadi. Salah satu kalimat yang paling menusuk telinga, ialah tentang budak lelaki Shitoan itu sudah punya pacar lain. Entah benar entah tidak ucapan itu. Kalau benar, mengapa malam itu ia menumpahkan perasaan hatinya kepadaku? Ya, begitu sungguh-sungguh ia mengucapkan kata-katanya itu. Masa kan dalam beberapa hari saja sekarang ia sudah mendapat lain gadis? Hal itu tak sesuai dengan keterangan si imam sudah lama. Ah, urusan ini tentu salah urus, pikirnya. Tapi pada lain saat pikirannya membantah sendiri, ada api tentu ada asap. Jika urusan ini hanya isapan jempol belaka, mengapa tersiar santer di dunia persilatan? Sampai pun kalangan penjahat juga mengetahui hal itu. Di samping hal-hal yang menyangsikan itu, masih ada lain hal yang menambah kesangsiannya menjadi makin kuat. Pertama, imam itu mengatakan kalau pernah melihatnya ketika ia masih kecil. Tapi betapapun ia bewe galilubuk ingatannya, tetapi ia yakin kalau seumur hidup belum pernah bertemu dengan imam tersebut. Di tempat gedung kediaman Ciatu Susiko, tak pernah ada bangsa imam dan Huwashio. Kedua, tadi si Huwashio menyebut-nyebut mendiang ayahnya yang sudah menjadi setan. Ini tentu menunjuk ayahnya, Ya'bwe, yang sudah meninggal dunia itu. Tentang asal-usul dirinya itu, kecuali hanya beberapa orang yang tahu, semua orang mengira kalau puterinya Siko. Mengapa Huwashio itu tahu kalau ayah sudah meninggal? Dan ayah itu seorang cinsu dari kerajaan Taitong. Beliau meninggal karena dicelakayan. Loksan Pada masa An Loksan Jaya, memang tak boleh sebarangan menyebut-nyebut nama ayah. Tapi toh kini An Loksan sudah hancur, mengapa tak boleh mengatakan nama ayah? Dan apakah yang dimaksud si imam bahwa suasana sekarang ini genting? Sebenarnya Ya'bwe itu seorang nona yang cerdas. Tapi terhadap soal-soal yang berbelit-belit, sepintas benar sepintas tidak itu, betapapun ia peras otaknya namun tetap tak dapat menemukan pemecahan yang memuaskan. Ya, memang dapat dimengerti kalau ia sampai bingung begitu. Karena yang dimaksud dalam pembicaraan kedua orang pertapaan itu bukan lain ialah Su Tiao Ing. Adalah karena Su Ya'bwe yang sudah mempunyai prasangka, maka budak perempuan Shisu itu dianggapnya tentu dirinya. Kebalikannya dikatakan oleh si imam dengan pacar budak Shitoan itu, dianggapnya lain gadis. Padahal, adalah dirinya itulah. Karena asik mendengari, tanpa terasa Ya'bwe sampai hentikan sumpitnya, letakkan cawan araknya dan matanya terus diarahkan kepada kedua orang pertapaan itu. Sudah tentu sikapnya itu lekas menarik perhatian orang. Walaupun kala itu Ya'bwe berdandan sebagai seorang pelajar, tapi sebagai seorang kangow yang berpengalaman, sepintas pandang taulah metu si Hweshyo yang tajam siapa diri Ya'bwe yang sebenarnya itu. Kedua kaum agama itu saling memberi kicupan metu dan masing-masing saling berpikir dalam hati, jangan-jangan budak perempuan ini sendiri, atau sekurang-kurangnya, ia tentu mempunyai hubungan. Kalau tidak, tak nanti ia mendengari pembicaraan kita sedemikian asiknya, serempak Hweshyo dan imam itu berbangkit terus menghampiri ke tempat duduk Ya'bwe. Setelah memberi hormat si imam berkata, siapa si siangkong yang mulia? Sukakah memberitahukan? Kalau si imam masih pakai aturan, adalah si Hweshyo lebih kasar lagi. Serentah ia meneguri Ya'bwe, Hai, engkau kecil, apakah kau sisu? Sudah tentu marahlah Ya'bwe. Bentaknya dengan keras, aku tak kenal kalian, perlu apa tanya siapa siiku? Hweshyo itu terkesiap tapi pada lain saat ia lantas tertawa dingin, kau tak sudi berkenalan. Dengan kami, baik. Sekarang jawablah, mengapa kau terus-menerus mengawasi kami berdua saja? Mengapa kau mencuri dengar pembicaraan kami? Bagaimana kau tahu aku mengawasi kau? Di dalam rumah makan apakah orang dilarang melihat kau? Kau benar-benar tak tahu adat bentak Ya'bwe. Eh, tiba-tiba si pemuda desa yang duduk di dekat situ mengomel seorang diri, Hweshyo yang minum arak makan daging, memang jarang ada. Tak heran kalau orang sama melihatinya, kentut. Peduli apa dengan Hweshyo minum arak makan daging? Kau berani mengurusi hutia, Hai, babi kecil si Hweshyo berseru marah. Buru-buru pemuda desa itu surutkan kepala dan mengoceh sendiri, aku hanya mengatakan. Jarang ada saja, apakah orang omong tidak boleh? Bagus, bagus, baguslah. Karena kau larang aku bicara, aku pun takkan bicara lagi. Ah, mengapa suheng laden di anak desa? Sebaiknya kita bicarakan urusan penting dengan si cu ini dulu, buru-buru si imam mencegah. Kemudian ia berkata kepada Yak Bwe, karena kedatangan kami, maka si cu sampai berhenti minum. Sekarang yayarlah ku persembahkan arak padamu, habis berkata ia lantas angkat poci arak dan terus hendak dituhangkan pada Yak Bwe. Gerakan menyorong poci arak itu, termasuk sebuah jurus ilmu silat yang mengandung lukang. Dengan itu ia hendak menjajaki adakah Yak Bwe itu mengerti silat. Kalau Yak Bwe pintar, seharusnya ia pura-pura kaget dan jangan menghiraukan. Dengan begitu, tentulah imam itu tak berani sembarangan melukainya. Tapi memang sejak tadi Yak Bwe sudah benci dengan tingkah laku kedua orang itu. Bahwa tiba-tiba dirinya hendak diguyur arak, sudah tentu ia marah sekali. Imam bangsat, jangan kurang ajar bentaknya dan tutupkan sumpitnya ke arah jalan darah di tangan si imam. Sebenarnya imam itu lewekangnya lebih tinggi daripada Yak Bwe. Tapi karena gerakan Yak Bwe itu dilakukan amat cepat sekali, terpaksa imam itu tarik pulang tangannya. Namun taurung tangannya terasa kesemutan dan terlepaslah poci itu dari cekalannya. Si Hwasyo kebetulan berada di sampingnya dan poci itu tepat sekali melayang ke arahnya. Meskipun tak tepat mengenai, taurung ia meringis kesakitan juga karena kecipratan arak. Dengan murkanya ia menghantam. Kini poci itu terbang balik melayang ke arah Yak Bwe. Yak Bwe agak terkesiap, batinnya, kedua Hwasyo jahat itu bermulut besar, tapi ternyata memang mempunyai kepandayan berisi. Takut tak kuat menyambuti hingga nanti menjadi buah tertawaan, buru-buru Yak Bwe. Menghindar saja. Berak, poci itu menghantam kaca jendela, terus melayang jatuh ke dalam sungai. Tapi araknya berhamburan kemana-mana, sampai Yak Bwe pun turut basah kuyuk dengan percikannya. Sayang, sayang, poci arak baik-baik terbuang dalam sungai, kedengaran si pemuda desa mengoceh sendirian. Si Hwasyo menggerung keras terus hendak mencengkeram Yak Bwe, tapi Yak Bwe cepat menyambutnya dengan tutukan sumpit. Krek, sumpit patah menjadi dua. Kiranya Hwasyo itu memiliki ilmu Kim Jong-oh dan tiat posan atau ilmu lindung yang kebal senjata. Sekalipun begitu karena tutukan sumpit Yak Bwe tadi tepat mengenai jalan darah tangannya, meskipun tak sampai rubuh, Hwasyo itu juga merasa sakit seperti ditusuk jarum. Saking sakitnya ia sampai loncat ke atas. Si imam biasanya selalu tenang. Karena tadi menderita kerugian kecil, untuk sementara waktu. Ia hanya diam mengawasi di samping. Setelah menyaksikan Yak Bwe bertempur dengan kawannya, si Hwasyo, diam-diam ia merasa heran. Apakah yang menjadi keheranannya itu? Kiranya tutukan sumpit Yak Bwe tadi, belum. Mengenai lengannya. Ujung sumpit hanya baru menyentuh ujung bajunya, tapi anehnya ia rasakan lengannya sudah kesemutan sehingga tak kuat mencekal poci arak lagi. Dalam ilmu tutukan, yang paling lihai sendiri ialah apa yang disebut Kek Gong Tiam Hyat atau menutup jalan darah dari kejauhan. Hanya orang yang sempurna luekangnya, baru dapat menggunakan ilmu tutukan itu. Selain itu, masih ada pula lain macam ilmu tutukan yang tak kurang lihai, yakni tak usah menutup tepat tapi dengan gunakan luekang dapat menutup jalan darah orang. Ia duga Yak Bwe tentu memiliki salah satu dari dua macam ilmu tutuk yang hebat itu. Jarak ujung sumpit Yak Bwe dengan jalan darah di lengan si imam, hanya terpisah selembar kertas tebalnya. Jadi terang bukan termasuk ilmu tutukan Kek Gong Tiam Hyat. Suatu keuntungan bagi Yak Bwe bahwa imam itu telah keliru menyangka kalau Yak Bwe memiliki kedua macam ilmu tutuk jalan darah yang lihai, Kek Gong Tiam Hyat dan Lwe Elat Pit Hyat, luekang untuk menutup jalan darah. Karena persangkaan itu, si imam sudah tak berani sembarangan turun tangan dan mundur ke samping. Selama mengawasi permainan Yak Bwe tadi, ia telah melihat suatu lubang kelemahannya. Tapi tak urung ia makin keheranan. Jika Yak Bwe memiliki ilmu tutuk seperti yang diduganya itu, sekalipun Hwasio memiliki ilmu lindung Kim Jong Toh, pun tak nanti kuat bertahan. Tapi ternyata Hwasio itu tak kena apa-apa, melainkan loncat berjingkrak-jingkrak, pula sumpit Yak Bwe pun patah dibuatnya. Jelas dilihatnya gerakan menutup dari Yak Bwe tadi, meskipun hebat tapi kurang mahir, menandakan Yak Bwe itu masih terondol. Sudah tentu imam itu bingung memikirkannya. Pikirnya, bagaimana ini? Apakah memang ia sengaja tak mau keluarkan kepandainya sungguh-sungguh? Tapi mengapa tadi sekali turun tangan kepadaku ia lantas gunakan ilmu tutuk yang hebat? Mari kita tengok kembali si Hwasio. Ketika melambung di udara, dengan menggerung keras ia lantas menghantam dengan ilmu pukulan Boh Phe Chiu. Dengan tangkasnya Yak Bwe berputar-putar menghindar. Berak, bukan Yak Bwe yang kena melainkan meja yang terhantam jungkir balik. Melihat warung araknya dibuat medan perkelahian, si pemilik berkawak-kawak. Pun tetamu. Tetamu lain, buru-buru menyingkir. Pukulan Hwasio itu dasyat sekali. Setiap kali ia memukul, anginnya menderu-deru, mangkuk piring pecah berantakan kemana-mana. Tering-tering, prang-prang. Yak Bwe tetap gunakan ilmu kelincahan. Sebentar loncat ke atas meja, sebentar ke atas. Ding-klik, mengusup ke bawah meja, menyelinap ke sana memberosot ke sini. Betapapun Hwasio itu hendak umbar kemarahannya, namun tak dapat mengapa-apakan Yak Bwe. Yang nyata, pukulannya itu selalu mendapat sasaran meja, kursi atau mangkuk piring saja. Setelah mengikuti bagaimana selama bertempur itu Yak Bwe selalu menghindar dan sudah beberapa kali hampir saja termakan pukulan si Hwasio, si imam mulai menarik kesimpulan bahwa memang Yak Bwe itu tidak pura-pura dan benar-benar bukan jago keras. Kini hilang kekhawatirannya dan dengan tertawa ia berseru, nonasu, berkelahi di dalam rumah makan sini, sungguh tak sedap dipandang. Lebih baik kita pergi ke lain tempat untuk berunding. Ternyata si Hwasio dan si imam saat itu sudah yakin bahwa Yak Bwe tentulah sutiawing yang hendak dicarinya itu. Yak Bwe malu dan gusar sekali. Malah sehabis berkata imam itu sudah menerjangnya. Buru-buru ia jumpalitkan sebuah meja untuk menahannya, kemudian segera mencabut pedangnya dan membentak. Berani maju selangkah lagi, pokiamku ini tak punya mata. Si imam tertawa, pokiammu tak bermata, tapi aku punya mata. Habis berkata ia lantas kebutkan lengan jubahnya untuk menampar pokiam Yak Bwe. Berbareng itu si Hwasio dengan menggembur keras sudah pentang kedua tangannya hendak merebut pedang Yak Bwe. Yak Bwe tusukan pokiamnya ke tenggorokan si Hwasio. Meskipun si Hwasio punya ilmu lindung Kim Chiong Toh, tapi tenggorokan adalah bagian yang dapat mematikan. Buru-buru ia sambar sebuah dingklik untuk menangkisnya. Ternyata tusukan Yak Bwe pun tak dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Begitu membentur dingklik, ia lantas putar arah menusuk si imam. Melihat gerakan ganti jurus itu dilakukan sedemikian cepatnya, diam-diam si imam merasa kagum. Pikirnya, ilmu pedang budak ini jauh lebih hebat dari ilmu tutupnya. Sayang tenaganya masih belum memadai. Ia pun tetap gunakan lengan bajunya untuk menampar, tapi pun tak berani terlalu bernafsu hendak merebut pokiam Yak Bwe. Dengan ilmu kelincahannya dan dibantu oleh meja kursi yang malang melintang, ia mainkan pedangnya kian kemari. Dengan care itu dapatlah ia melawan sampai tahun 2010-an jurus. Hwasio itu bertubuh gemuk. Meskipun ia memiliki ilmu guakang yang hebat, namun ilmu lindungnya masih belum sempurna betul. Beberapa kali hampir saja ia termakan pedang Yak Bwe. Akhirnya marahlah Hwasio itu. Ia lepaskan jubahnya dan berseru, Cuh Heng, Ayo, kita tangkap ikan. Ia mainkan jubahnya. Jubah itu berubah menjadi semacam awan merah yang mencangkup kepala Yak Bwe. Si imam tetap gunakan sepasang lengan bajunya untuk menampar. Setiap ada kesempatan tentu ia pergunakan sebaik-baiknya untuk melibat pedang Yak Bwe. Kepungan kedua orang itu makin lama makin rapat. Permainan pedang Yak Bwe pun mulai berkurang gayanya. Sekalian tetamu sudah sama ngacir pergi. Si pemilik pun juga sudah bersembunyi di kolong mejanya. Mangkuk piring pecah berantakan. Meja kursi sung sang sumbal, gederob kantak henti-hentinya. Ho, hendak lolos kemana kau teriak si Hwasio. Ia tetap perkeras permainan jubahnya yang mengancam kepala Yak Bwe. Tiba-tiba terdengar jeritan mengaduh dan ada seorang mendekapaha si Hwasio. Aduh, mati aku dipijaknya teriak orang itu. Kiranya di ruangan situ masih ada seorang tetamu yang belum menyingkir. Orang itu bukan lain yakni si pemuda desa tadi. Marahlah si Hwasio. Ia sepak pemuda desa itu sekuat-kuatnya sampai jungkir balik. Tapi pemuda itu sudah menggigit pahanya. Meskipun si Hwasio punya ilmu lindung kim chiong toh, tapi tak urung pahanya kena digigit sampai berlumuran darah. Yak Bwe menghindari jaringan jubah si Hwasio terus balas menusuk. Tusukannya itu tepat mengenai jalan darah ih gihyat di perut si Hwasio. Karena tusukan itu memakai tenaga penuh, maka akibatnya juga lebih hebat dari ilmu tutukan dengan jari. Betapapun Hwasio itu seorang otot kawat tulang besi, namun tetap ia tak kuat menahan tusukan itu. Sekali menjerit, rubuhlah ia di lantai. Sewaktu ditendang jungkir balik tadi, si pemuda desa bergelundungan di lantai. Jatuhnya tepat menggelundung di samping si imam. Si imam segera angkat kakinya hendak memberi sebuah tendangan, tapi cepat pemuda desa itu mendekapnya sambil berteriak-teriak, tolong, tolong karena dipeluk sekencang-kencangnya oleh si pemuda, hampir saja imam itu terjerambap jatuh. Sebenarnya kepandayan imam itu lebih tinggi dari si Hwasio. Sekali kakinya diputar, pemuda desa itu pun tak kuat mempertahankan dekapannya lagi, terpaksa ia lepaskan. Berbareng itu si imam cepat menendangnya. Pembunuhan, tolong, tolong teriak pemuda itu. Tiba-tiba ia jungkir balik dan terlempar keluar dari jendela. Sebenarnya tendangan si imam itu belum mengenai. Tapi entah mengapa, si pemuda desa sudah jumpalitan. Pada lain saat terdengar suara gedebuk yang keras. Rupanya pemuda desa itu terbanting jatuh sekeras-kerasnya. Masih yak BWE belum menginsyafi bahwa pemuda desa itu sebenarnya diam-diam telah memberi bantuan padanya. Ketika si pemuda menjerit-jerit minta tolong tadi, yak BWE menjadi gugup hendak menolongnya. Cepat ia tusuk si imam. Tadi beberapa kali pedang yak BWE kena disampok terpental oleh kebutan jubah si imam. Tapi kali itu sungguh aneh. Berat, lengan jubah si imam kena dipapas kutung. Dan ketika ujung pedang terus meluncur maju, lengan si imam tergurat luka sepanjang lima dim. Mengapa mendadak sontak si imam tak selihai tadi? Kiranya gigitan si pemuda desa yang menyebabkannya. Karena ujung kakinya digigit sampai terluka, bukan saja gerakan si imam itu tak setangkas tadi, pun tenaganya. Menjadi berkurang. Jika saat itu yak BWE terus menyerang lagi, imam itu pasti binasa atau sekurang-kurangnya tentu terluka berat. Tapi yak BWE tak mau berbuat ganas. Ia hanya bermaksud memberi sedikit hajaran saja. Demi melihat kedua orang agama itu sudah pontang-panting tak keruan, diam-diam ia sudah merasa senang. Kedua kalinya, ia tetap menguatirkan keadaan si pemuda yang terlempar keluar jendela itu. Maka setelah dapat melukai si imam, ia lantas tarik pulang pedangnya. Katamu kau punya mata. Tapi kulihat kau benar punya mata, tapi tidak punya bijah matanya. Jika lain kali berani kurang ajar lagi, apabila bertemu aku, tentu akanku korek keluar biji matamu, kata yak BWE. Imam itu tahu kalau kepandaian lawan tak menang dengan dia. Tapi entah apa sebabnya, ternyata ia menderita kekalahan. Saking marahnya, dari tujuh lubang inderanya sampai mengeluarkan asap. Namun ia tak berani bercuit lagi. Selaka adalah si Hwesio gemuk. Ternyata ia menderita luka lebih parah. Ia tengah mengerang-gerang menyalurkan jalan darahnya, sehingga tak dapat berkata-kata lagi. Baru yak BWE hendak melangkah keluar, tiba-tiba si pemilik warung menerobos keluar dari kolong mejanya dan menangis gerung-gerung. Kiranya ia sedih karena menderita kerugian besar, tapi ia tak berani minta ganti kerugian pada yak BWE. Ciyang kuih sudahlah, jangan menangis. Nih, ku ganti uang, kata yak BWE sembari mengeluarkan uang tembaga dan pecahan perak. Mendengar itu buru-buru si pemilik warung mengusap air matanya. Tapi serta dilihatnya yak BWE hanya menyodorkan sejumlah uang tembaga dan pecahan perak, kecewalah ia. Serunya dengan terputus-putus, tuan, ini, ini. Setelah mengatakan ini, ini, akhirnya ia beranikan juga untuk menerangkan bahwa uang yak BWE itu masih belum cukup untuk mengganti kerusakan barang-barangnya. Diam-diam yak BWE geli sendiri, ah, aku ini benar-benar limbung. Kali ini aku hampir merusakan sebuah rumah makan, masakan hanya membayar dengan jumlah rekening makananku tadi. Akhirnya ia mengambil uang mas Kim Chonyah, terus dilemparkan ke lantai, serunya, ini emas murni, jangan khawatir ku tipu. Cukuplah kiranya. Habis berkata ia lantas loncat keluar jendela. Melihat keroyalan yak BWE, imam dan hoesio tadi makin yakin kalau yak BWE itu tentulah suti oing. Tampak pemuda desa tadi tengah berjalan di tepi sungai dengan langkah bincang. Hati yak BWE serasa longgar dibuatnya. Ia meneriaki pemuda desa itu, Hai bung, aku hendak mengaturkan maaf padamu. Dalam perkelahian tadi, aku telah membuat susah kau. Apakah kau terluka tidak? Tidak apa-apa. Syukur Tuhan masih adil, tidak suruh aku menjadi makan ikan sungai. Hanya melecek sedikit saja dan terluka di bagian tumit kaki. Apa kau menang? Kiong Hai, Kiong Hai, sahut si pemuda memberi selamat. Karena dapat berjalan, yak BWE menduga pemuda desa itu hanya terluka sedikit saja. Ia tak mau meladani bicara lagi, terus mengeluarkan perak dan selembar sapu tangan serta obat. Katanya, ini adalah obat Kim Jong-yok yang jempolan, bubuhkanlah pada lukamu. Dalam dua hari saja. Tentu sudah baik. Dan perak ini, terimalah untuk ongkos keperluanmu. Mengingat selama dua hari nanti si pemuda tentu tak dapat bekerja, maka yak BWE memberinya sedikit ongkos. Ia duga pemuda itu tentu mau menerimanya dengan girang. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba wajah pemuda desa itu berubah. Serunya, apa maksudmu ini? Apakah aku ini dianggap sebagai pengemis? Kemerah-merahanlah wajah yak BWE. Ia merasa serba salah apa mesti menyimpan kembali perak itu atau tidak. Kebetulan sekali saat itu ada seorang pengemis berjalan lalu di situ. Tiba-tiba si pemuda desa itu tertawa, Ya, sudahlah, mana perakmu itu, biar kuwakilkan kau memberi sedekah padanya. Diberi sekian banyak perak, pengemis itu melongo. Setelah tersadar, ia tersipu-sipu menyambutinya dan tak henti-hentinya mengaturkan terima kasih. Perak itu kepunyaan tuan ini. Kau berterima kasihlah kepadanya. Ai, tubuhmu juga penuh. Dengan luka-luka, ini, obat untukmu. Juga dari tuan itu, kata si pemuda desa. Yak BWE tak dapat berbuat apa-apa kecuali tertawa meringis. Tanpa berkata apa-apa ia lantas pergi. Lewat beberapa jenak, keadaan menjadi hening. Tiba-tiba Yak BWE teringat sesuatu, Hai, gerak-gerik pemuda desa tadi sungguh luar biasa, pun wataknya juga aneh. Makin teringat akan pemuda desa itu, makin timbul kecurigaan. Tapi ketika ia berpaling ke belakang, ternyata pemuda desa itu sudah tak tampak bayangannya lagi. Sudah tentu Yak BWE terbeliak kaget. Pikirnya, kuajak imam tadi punya metu, tapi tak punya biji metu. Ternyata aku sendiri juga salah lihat pada orang. Jika pemuda desa itu tak punya kepandayan tinggi, masakan ia tak sampai terluka parah dilempar keluar jendela begitu rupa. Ah, tak nyana aku kembali tak sengaja berbuat salah pada orang. Memang apa yang disesalkan Yak BWE itu tepat sekali. Tapi ia pun tetap masih belum insyaf bahwa adanya ia dapat memenangkan imam dan hoesiyo tadi adalah berkat bantuan secara diam-diam dari pemuda desa itu. Pengah hari lewat sedikit, tibalah sudah Yak BWE di muka pintu gedung Siphang. Penjaga. Pintu yang sudah tua dengan keheranan mengawasi Yak BWE, tegurnya, kau hendak cari siapa Yak BWE tertawa mengikik, sahutnya, ong tua, apakah kau tak kenal lagi padaku? Ai, kiranya nonasik. Dalam dandanan begitu, apabila tak kau katakan, sudah tentu aku tak mengenal kau lagi, seru si penjaga pintu. Dahulu keluarga Sip dan Sik itu tinggal berdekatan. Sewaktu kecilnya, boleh dikata Saban Hariak BWE tentu main-main dengan Inyo. Penjaga pintu tua itu sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun pada keluarga Sip. Ia mengikuti kedua nona itu dari kecil sampai berangkat dewasa. Maka sekali Yak BWE buka suara, cepat ia sudah mengenalinya. Loh ia sedang bepergian, tapi nona ada di rumah, sedang berlatih ilmu pedang di dalam taman. Mari ku antar kau ke sana, kata si penjaga. Tak usah, aku dapat ke sana sendiri, sahut pihak BWE. Ai, nonasik, dalam dandanan sebagai pemuda, kau benar-benar tampak cakap sekali. Aku sampai tak mengenal kau sama sekali. Ah, sayang kau bukan pemuda sesungguhnya. Jika sungguh, tentu merupakan pasangan yang setimpal dengan nona majikanku, kata penjaga tua itu dengan bergurau. Yak BWE girang karena penyaruannya itu telah dapat mengelabungi metapak tua itu, sahutnya. Jangan khawatir, nonamu itu sudah ada yang punya. Nona sudah mendapat jodoh? Mengapa aku tak tahu sama sekali? Sabarlah, nanti sedikit waktu tentu kau bakal tahu sendiri. Sekarang ini aku justru hendak menjadi comblangnya, jawab yak BWE terus melangkah masuk. Tiba di taman, benar juga Inyo sedang asik berlatih pedang. Dilihatnya sinar pedang Inyo mau itu berkelebatan pergi datang dengan cepatnya. Setiap kali pedang itu berkelebat, tentu. Meninggalkan percikan pedang berbentuk seperti taburan bunga. Ternyata Inyo tengah mainkan jurus huihoa cuwiap atau bunga bertebaran memburu seng kupu-kupu. Jurus itu sebuah permainan dari ilmu pedang hianli kiam huat. Apabila dilatih sampai tingkat sempurna, dapatlah dibuat memapas bunga tanpa merusak tangkainya sedikit pun juga. Dapat memapas sayap seekor kupu-kupu tapi tanpa menyebabkan kematiannya. Inyo belum dapat mencapai tingkatan itu, tapi sudah tak banyak terpautnya. Permainan pedang yang bagus yak BWM memuji sembari menghampiri. Sebat sekali Inyo sudah tarik pulang pedangnya. Tapi ia pun mengawasi yak BWM dengan pandangan yang lain dari biasanya. Hai, kau melihat apa saja? Apakah kau juga tak mengenali aku tegur yak BWM sambil tertawa? Lihatlah sendiri keadaanmu itu. Apakah kau barusan habis berkelahi dengan orang seru Inyo? Yak BWM cepat menghampiri ke tepi empang teratai. Begitu melongok ke permukaan air. Barulah ia tersadar. Katanya, ah, makanya tadi pak tua penjaga pintu itu pentang mat celebar-lebar memandang aku. Kiranya rambut yak BWM kusut masai, pakaiannya kacau risau, banyak debu yang melekat. Wajahnya tak keruan warnanya, banyak bekas-bekas noda arak, air kuah, kecap dan lain-lain. Yak BWM mendongkol tapi geli juga. Hektometer, pak tua itu memperolok-olok aku. Katanya aku ini seorang pemuda tampan, katanya. Inyo ambil sapu tangan, setelah dicelup air, ia lantas mengusapi noda-noda kotoran di wajah. Yak BWM, ujarnya, jangan buru-buru tukar pakaian dulu. Tuturkan ceritamu itu. Mengapa kau begitu nakal, sebelum datang kemari berkelahi dulu dengan orang? Ho, kau juga hendak memperolok-olok aku, ya? Bukan cerita yang baik, tapi menjengkelkan hati, sahut pihak BWM. Ia lantas menuturkan kejadian yang dialaminya di warung arak itu. Aku tak kenal pada imam hidung kerbau dan si Hwasyo busuk itu, tapi entah bagaimana. Mereka itu hendak cari perkara padaku. Coba kau timbang, apakah itu tidak menjengkelkan katanya. Ini mau heran dibuatnya, tanyanya, masa ada kejadian begitu, apakah kau tak salah dengar? Atau mungkin mereka mengatakan tentang lain orang? Meskipun aku tak paham seluruhnya akan bahasa kangong, tapi aku dapat mendengarkannya dengan jelas. Coba pikirkan, mana di atas dunia ini ada seorang budak perempuan shisu yang galang gulung dengan budak laki-laki shitoan itu bentah yak BWI yang lantas menceritakan omongan si imam. Dalam bercerita itu, wajahnya menjadi kemerah-merahan. Ah, hal itu benar-benar aneh. Siapakah yang membocorkan keluar? Mengapa dalam kalangan orang luar yang tak ada hubungannya sama sekali mengetahui bahwa kau tinggalkan rumahmu karena urusan toan Heksya Inyo tertawa? Malah mereka tahu juga akan sumber perguruanku dan tingkat kepandaianku. Tapi memang ada beberapa bagian yang tidak benar, kata yak BWI. Ia pun menerangkan tentang hal-hal yang menimbulkan kecurigaannya kepada Inyo. Inyo memang lebih berpengalaman. Memang ia anggap dalam urusan itu tentu terselip sesuatu, tapi seperti halnya dengan yak BWI, ia pun juga tak mengetahui tentang adanya seorang nona yang bernama Sutiao Ing itu. Maka dugaannya pun, sama dengan yak BWI, yakni yang dimaksud si imam dengan budak perempuan sisu itu, siapa lagi kalau bukan yak BWI. Dalam penuturannya itu, yak BWI sudah lupa menyebut tentang diri si pemuda desa. I, kau toh sudah memberi hajaran pada mereka, ini sudah cukup melonggarkan. Kemendongkolan hatimu. Rupanya mereka itu hanya bangsa jagoan kelas 2-3 saja. Masakan mereka berani mencari kau lagi? Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi. Sekarang mari kita bicarakan soal Heksya. Sebetulnya kalian berdua ini bagaimana, ya? Dengan suara berbisik, yak BWI menyahut, justeru aku hendak minta advismu. Baru ia berkata begitu, tiba-tiba si penjaga pintu tadi bergegas-gegas mendatangi, serunya. Nona sip, ada tetamu hendak minta bertemu loya. Waktu ku beritahukan kalau loya sedang pergi, ia lantas keluarkan karcis nama suruh aku berikan pada Nona. Ia minta keterangan, apakah Nona mau menjumpainya kah? Waktu menyambuti dan membaca karcis nama itu, ini mau berseru, oh, kiranya sincian ciu lu hangjun. Baik, silahkan dia duduk di ruangan tetamu. Sebentar aku ganti pakaian dulu, yak BWI tertawa mengikik. Hai, mengapa kau tertawa itu tegurin niu? Tahukah kau apa maksud kedatangan lu hangjun kemari yak BWI balas bertanya. Bagaimana aku mengetahui? Kalau begitu, rupanya kau tentu sudah tahu, bukan? Dia hendak menjadi comblang untukmu. Comblang datang, calon yang akan dipinang itu harus menyembunyikan diri tapi sebaliknya kau hendak menjumpainya. Lucu tidak ini kau memang pandai menggerakan lidahmu. Masakan seorang pendekar muda dituduh. Menjadi comblang. Biar ku temuinya. Kebanyakan ia datang kemari karena kau. Kau telah menghina adiknya, ia tentu hendak mencarimu, sahut ini yo yang tak percaya akan keterangan yak BWI. Tidak, aku sungguh tak membohongimu. Lu hangjun dimintai tolong tiat molek untuk melamar bagi bos sekiat. Jika kau tak percaya, dengarkan saja bagaimana omongannya nanti, sudahlah, jangan berolok-olok lagi. Lekas ganti pakaian dan ikut aku menemui tetamu itu. Tukas ini yo. Ah, aku bukan tuan rumah dan kedua kalinya, jika ada aku, ia tentu tak leluasa bicara, bantah yak BWI. Apa kau khawatir kalau ia sebenarnya hendak mencarimu? Baik, jika kau takut, biarlah aku sendiri yang menyambutnya. Aku tak mau terpengaruh oleh holok-holokmu tadi hingga sampai menelantarkan tetamu, kata Inyo. Yak BWI tertawa, ya. Memang, memang. Jauh-jauh orang datang hendak menjadi comblang, masakan tak disambut baik-baik. Lekas ganti pakaian dan tunggu di sini. Nanti aku hendak bikin perhitungan padamu, bentak Inyo. Setelah pesan seorang Buddha untuk melayani keperluan Yak BWI, ia lantas ganti pakaian dan keluar menyambut sang tetamu. Yak BWI pun lantas mandi dan berganti pakaian Inyo. Ternyata Yak BWI itu lebih pendek dari Inyo. Bujang segera menyediakan pakaian Inyo yang dibuat pada dua tahun yang lalu. Ternyata ukurannya pas dengan Yak BWI. Yak BWI menunggu di dalam taman. Tak berapa lama kemudian, datanglah Inyo. Wajah nona itu agak berbeda dengan tadi. Kiranya benar apa yang dikatakan Yak BWI kepadanya tadi. Hang Jun telah membicarakan tentang diri Bo Sekiat. Benar secara terang-terangan Hang Jun tidak. Menyatakan jadi comblang, tapi ia menuturkan tentang pertemuan dengan Bo Sekiat dan Tiat Molek. Kemudian ia sampaikan salam Sekiat kepada Inyo. Dalam pembicaraan selama itu, secara samar-samar Hang Jun menyatakan sudah mengetahui tentang hubungan Sekiat dengan Inyo. Pun tahu juga dia, Hang Jun, akan kemungkinan bahwa Sip Hang tak suka kepada Sekiat. Selanjutnya Hang Jun menyatakan kesediaannya hendak membicarakan hal diri Sekiat itu kepada Sip Hang. Nah, bagaimana? Kan aku tidak omong kosong doang tegur Yak BWI sambil tertawa. Heran, bilakah kau berjumpa dengan lu Hang Jun itu? Mengapa tadi ia tak mengatakan sebaliknya malah menanyakan tentang dirimu kata Inyo? Yak BWI tetap tertawa saja, aku bertemu padanya, tapi ia tak tahu kalau aku. Kejadian itu memang lucu sekali, nanti akan ku ceritakan juga padamu. Coba kau tuturkan dulu, apa saja yang ia tanyakan tentang diriku tadi? Kini ganti giliran Inyo yang tertawa, dia juga membantu Tiat Molek mencari jejakmu. Untuk kepentingan Hiksia. Tiat Molek dan Bos Sekiat juga sangat perhatikan akan urusan kamu berdua itu. Ku katakan pada lu Hang Jun bahwa kau sudah berada di sini dengan aku. Mendengar itu girangnya bukan kepalang. Ia mengatakan hendak lekas-lekas menyampaikan hal itu kepada Hiksia dan Tiat Molek, agar mereka terbebas dari kecemasan selama ini. Tadi sebenarnya aku berniat hendak memanggilmu keluar. Aku sih tak suka menemuinya, sahut Yak BWI. Itulah. Ku tahu sudah bagaimana perangainmu. Menduga kau tentu tak suka menemuinya, aku pun tak mengatakan hal itu juga, kata Inyo. Tiba-tiba Yak BWI bertanya, apakah ia tahu kalau baru hari ini aku tiba di sini? Tentang itu tak kuutarakan. Dengan lu Hang Jun baru pertama kali ini aku bertemu muka. Waktu ia menanyakan dirimu, segera ku beritahukan kau berada di sini. Lain-lain hal aku tak mau mengatakan lagi. Mendinganlah. Kalau ia tahu baru hari ini aku tiba di sini, tentu ia menaruh kecurigaan. Diriku yang sebenarnya, tentu akan ketahuan olehnya, kata Yak BWI. Ai, kau mainkan sandiwara apa saja? Mengapa kau takut dirimu ketahuan diatanya Inyo? Tentang diriku menyaru jadi pemuda itu, loh, kata Yak BWI. Belum lama ini, aku berjumpa dengan lu Hang Jun. Ku perhatikan kala itu ia sudah mencurigai diriku, tapi rupanya ia pun masih belum yakin betul bahwa aku ini seorang anak perempuan. Ia lalu menuturkan pengalamannya selama berpisah dengan Inyo. Bagaimana di tengah jalan terluka panah, bagaimana perkenalannya dengan tokoh, serta bagaimana pada suatu hari lu Hang Jun datang berkunjung ke rumah tokoh, diceritakan semua. Aku memakai nama palsu Su Cheng Tu, berbohong mengaku salah seorang gagah dari Kim Ke. Nia. Tak ku sangka bahwa sebelum datang ke situ, lu Hang Jun berjumpa dulu dengan Tiat Molek. Mungkin ia tentu merasa keteranganku itu sedikit mencurigakan. Tapi syukur, aku dapat mengatasi kesemuanya itu. Jika tadi ia tahu kalau baru hari ini aku datang kemari, mungkin ia tentu akan menghubungkan diri pemuda Su Cheng Tu itu. Dan diriku tentu bakal ketahuan. Habis mendengar, Inyo mau tampak kerutkan alisnya. Tegurnya, perbuatanmu itu ku rasa tidak tepat. Mengelabungi metul lu Hang Jun, itu sih tak mengapa. Tapi masakan kau juga mau menyelomoti Hiksia juga? Tidak, Xiang Xiang Hiksia sudah tahu. Setelah lu Hang Jun pergi, malamnya Hiksia juga datang ke rumah tokoh dan bertemu dengan aku, kata Yak BWE. Bagus, bagus. Hiksia tentu tahu dan apakah kau memberitahukan siapa dirimu itu kepadanya. Kupercaya ia tentu tak mencemburui kau. Kalian sudah berbaik, bukan celaka, karena ku bikin marah. Ia pergi dengan putus asa. Memang kala itu aku masih marah kepadanya, maka aku pun tak mau berkata padanya. Waktu mendengar cerita Yak BWE tentang pertemuannya dengan Hiksia, Inyo mau banting-banting kaki, Ai, mengapa kau berlaku kelewatan begitu? Yak BWE menyatakan penyesalannya, Ya, sekarang aku sudah tahu kesalahanku. Jika nanti bertemu lagi, aku akan mengaturkan maaf padanya. Tapi entah sekarang ini dia berada di mana. Encik In, bagaimana adikismu? Apa sebaiknya cari dulu dianya, lalu kau katakan kepadanya. Ini mau tertawa, ya, enak saja kau mengomong. Dengan begitu tak perlulah kiranya kau minta maaf lagi kepadanya, bukan? Hanya saja, kau sudah membuat urusan itu kacau balau, dikuatirkan tak cukup dengan sepatah dua patah penjelasan dapat membuatnya mengerti. Mendengar itu angot pula perangai kaum Sioccia, gadis orang hartawan atau berpangkat, pada Yak BWE. Ujarnya, ya, aku memang berlaku kelewatan kepadanya. Tapi ia pun juga berulang kali tanpa suatu alasan, menghina padaku. Kalau ditimbang-timbang, dua-duanya mempunyai kesalahan. Jika setelah kau nasihati, ia tetap tak mau menerima penjelasanku, aku pun tak mengharap padanya lagi. Ini mau tertawa, ah, bukan begitulah. Tapi jawablah pertanyaanku ini. Apakah tokoh pernah curiga padamu? Curiga apa? Curiga kalau aku ini seorang anak perempuankah? Kau tinggal hampir setengah bulan di rumahnya itu, tentunya setiap hari kau berjumpa. Padanya, sebagai seorang yang suka berkelana dan banyak pengalaman, masakan ia tak melihat sedikitpun tanda-tanda yang mencurigakan pada dirimu. Dengan bangga, Yak BWE menerangkan, kepandaianku menyaru jadi pemuda, meskipun tak seperti kau, tapi rasanya lebih dari cukup untuk mengelabungi metu kedua kakak beradik itu. Bukan saja ku berhasil mengelabungi mereka, malah adiknya yang bernama Tokoying itu sudah jatuh hati padaku. Yak BWE segera menceritakan tentang sikap Tokoying yang menyintainya itu. Sudah tentu dalam ceritanya itu, ia tambahi dengan bumbu secukupnya hingga Innio tak kuat lagi menahan gelinya. Puas tertawa, berkatalah Innio, janganlah kau kelewat melanggar susila. Tidakkah perbuatanmu itu menyebabkan penderitaan seorang gadis? Nanti apabila sudah tiba saatnya, aku tentu akan memberi penjelasan padanya. Tapi pada waktu itu pun aku hendak mengolok-olok Luhang Jun juga. Tahukah kau bahwa Luhang Jun itu sebenarnya juga akan meminang Nona Toko? Itu kan tak ada jelatnya, mengapa kau hendak mengolok-oloknya? Aku tak suka dengan adik perempuan dari Luhang Jun. Karena aku sayang akan Tokoying, maka aku tak suka kalau sampai ia mendapat ipar perempuan semacam itu. Gila, bila benar kau ini. Ia kan menikah dengan Luhang Jun, bukan dengan adik perempuannya. Sekalipun taruh kata kedua ipar itu tak rukun, toh tak ada sangkut pautnya dengan kau. Apalagi Luhang Jun itu seorang lelaki yang lapang dada, sekali-kali bukan orang busuk, tak usah kau damrat, belakangan aku pun tahu kesalahanku itu juga. Tadi kan telah. Kukatakan padamu, lambat atau laun aku tentu akan menjelaskan pada Tokoying hanya sekarang. Ini belum tiba saatnya, ujar Yak BWE tertawa. Sejak kecil Inyo sudah bergaul dengan Yak BWE, jadi ia cukup kenal perangainya. Tertawalah. Ia, saat yang kau pilih itu, terus terang saja tentulah setelah kau berbaik lagi dengan Heksya, agar jangan belum-belum apabila sampai ketahuan dirimu seorang anak perempuan, Tokoying akan mengutuk kau. Yak BWE tertawa, terhadap kau aku tak dapat menutup isi hatiku. Itulah makanya aku lekas-lekas kemari, perlu minta adbismu. Dengan sungguh-sungguh Inyo berkata, untunglah karena tak melihat penyaruanmu, Tokoying tak sampai merayu kau. Tapi hal itu tak mengurangkan cemburunya Heksya. Apakah kau tak memikir sampai di situ? Yak BWE terkesiap, serunya, kau maksudkan Heksya akan mencemburui aku, aku. Benar, ia mencemburui kau punya hubungan istimewa dengan Tokoy, Tukas Inyo. Kurang ajar. Kalau ia benar mempunyai pikiran begitu, tandanya ia berhati serong sendiri, Yak BWE menyeletuk sengit. Sebagai puteri dari pembesar tinggi, Yak BWE biasa memandang segala hal secara subjektif atau menurut anggapannya sendiri. Itulah sebabnya maka ia tak memikirkan kemungkinan Heksya akan menaruh persangkaan jelek terhadap tindakannya di rumah keluarga Toko. Mengapa menyalahkan Heksya? Andai kata aku, pun juga akan menaruh persangkaan begitu. Ketahuilah bahwa Toko itu termasuk golongan anak muda seperti kita. Dia jauh berlainan dengan putera manis dari Tian Peh Peh, Banta Inyo. Hektometer, kau masih mengungkat hal itu. Apakah tidak karena Tian Peh Peh hendak memaksa kau menjadi menantunya, maka Heksya sampai marah-marah dan menghina habis-habisan pada aku? Baik, jika karena peristiwa di rumah Toko itu ia sampai marah-marah lagi, biarkan sajalah, Yak BWE makin sengit. Inimar mengjeleng kepala, ujarnya, apakah kau benar-benar hendak membuat dia marah? Kalau begitu, aku tak dapat mengurusi urusan kalian lagi. Wajah Yak BWE berubah agak gelisah, katanya, kelihatannya ketika ia tinggalkan aku, sikapnya amat sedih sekali. Maka, maka kemarahanku pun berkuranglah separuh. Dengan menirukan gaya bicara Yak BWE itu, Inimar berkata, maka, maka kau pun lantas minta aku menjadi orang perantaranya.